Brak Setelah tabrakan, tubuh Luan terhempas dengan keras ke batu di belakangnya, tapi untungnya, dia tidak mengenai apapun yang tajam, tapi meski begitu, terdengar suara teredam yang sangat besar. Aura Luan runtuh, membuat Luan mengerutkan kening. Di sisi lain, tubuh musuh juga terlempar, terbang lurus sekitar 300 kaki sebelum berhenti. 300 kaki masih dalam jangkauan persepsi luar angkasa Luan. Luan menatap lurus ke depan. Dia masih belum bisa melihat sosok musuh, tapi kali ini dia bisa melihatnya dengan jelas. Ditambah dengan pertukaran barusan, dia pada dasarnya dapat menentukan bahwa musuh yang dia lawan adalah musuh yang bersembunyi, tetapi juga karena ini dia menjadi lebih terkejut di dalam hatinya, alisnya berkerut. Alasan mengapa Luan bisa bereaksi dalam sekejap dan menyerang musuh terutama karena jangkauan serangan musuh tiba-tiba meningkat terlalu jauh. Bahkan jika musuh mempunyai ide yang bagus, pertama-tama menggunakan serangan yang tidak disembunyikan untuk menipu Luan, membuatnya berpikir bahwa serangan itu hanyalah serangan biasa, dan kemudian menggunakan gerakan selanjutnya untuk menyerang Luan dari jarak dekat, Luan tidak akan berhasil tertipu. Tidak ada cara lain, Luan telah menggunakan trik ini terlalu sering di masa lalu, dan bahkan sekarang dia tidak menggunakannya, jadi bagaimana dia bisa dibodohi oleh orang lain. Namun, baru saja Luan menggunakan terlalu banyak kekuatan untuk menghentikan gerakan kedua, jadi ketika dia bertarung dengan musuh, apakah itu gerakan tubuh atau kekuatannya, mereka terlalu terbatas, sehingga mereka hanya bisa saling tolak-menolak. Dalam pukulan tadi, Luan telah menggunakan kekuatan ketiadaan untuk mengusir musuh. Melalui persepsi dan pertukaran, Luan telah menentukan bahwa keadaan fisik musuh benar-benar berbeda dari bentuk kehidupan biasa. Tidak ada tubuh fisik, melainkan tubuh energi yang kompleks. Tubuh energi mengandung banyak kekuatan luar angkasa dan kekuatan rasa spiritual, dan menggunakannya untuk bertarung. Namun dari pertukaran tadi, Luan merasa musuh tidak terbatas pada dua kekuatan ini saja, dan jika hanya dua kekuatan ini saja, akan sulit menjaga kestabilan tubuhnya. Sepasang mata merah melihat ke kejauhan, dan musuh di kejauhan juga melihat ke arah Luan. Demikian pula, dia tidak menyangka manusia ini mampu bertahan dari serangannya dan bahkan menjatuhkannya kembali dengan satu pukulan. Dia segera menilai kekuatan tempur jarak dekat manusia ini. Untuk dapat menangkis dan melakukan serangan balik pada saat yang sama dalam situasi seperti ini, kemampuan reaksi ini sungguh menakjubkan. Setelah suara keras, seluruh ruangan menjadi sunyi. Tidak ada pihak yang terburu-buru menyerang. Sebaliknya, mereka saling memandang. Bentuk asli yang mulia sungguh mengejutkan. Setelah beberapa saat, Luan menjadi orang pertama yang berbicara, dan dia berkata dengan tenang, bolehkah saya tahu siapa Anda dan mengapa Anda menyerang saya? Setelah suara Luan turun, hanya ada keheningan sebagai tanggapan. Luan semakin mengernyit. Mungkinkah pihak lain tidak mengerti bahasa manusia? Jika itu masalahnya, itu akan sangat buruk. Dia tidak memiliki bakat dalam bahasa, jadi tidak mungkin dia berkomunikasi dengan pihak lain. Namun, saat Luan sedang memikirkan tentang bagaimana berkomunikasi dengan pihak lain untuk menghindari pertempuran ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Siapa kamu? Tubuh Luan bergetar, dan dia segera mengarahkan pandangannya ke pihak lain. Suara ini tidak datang dari lautan kesadaran, tapi itu adalah suara nyata. Jika hanya ada kekuatan ruang dan kekuatan di fine sense, akan sulit, atau bahkan tidak mungkin, untuk mengeluarkan suara. Pasti ada energi lain selain keduanya. Benar saja, seperti yang dia nilai, ada jenis energi lain di tubuh pihak lain, dan energi ini kemungkinan besar terkait dengan energi yang terkandung di dalam batu. Jika dia bertarung dengan orang ini, belum lagi kepastian menang, dia bahkan tidak memiliki kepercayaan diri untuk melarikan diri. Yang lebih mengkhawatirkan adalah Luan tidak tahu apakah ada bentuk kehidupan lain di ruang bawah tanah ini. Hari ini, Luan mengetahui banyak kebenaran, dan dia telah melihat banyak hal. Dia tahu bahwa ada beberapa hal yang harus dia katakan, dan ada beberapa hal yang tidak boleh dia katakan. Dia takut akan membuat marah pihak lain dalam beberapa aspek, jadi dia hanya bisa memilih untuk berbicara dengan hati-hati. Yang ini Luan. Luan tidak mengganti namanya, dan berkata dengan tenang, saya salah memasuki tempat ini. Kamu ras manusia apa? Pihak lain bertanya lagi, jelas ingin menyelesaikan masalah ini. Dia berkata, dari umat manusia yang pernah saya lihat, tidak ada yang bisa menggunakan kekuatan yang sama seperti Anda. Saya tumbuh sendiri, dan saya tidak memiliki ras. Luan berkata lagi, omong kosong. Setelah pihak lain mendengar ini, dia langsung berteriak dengan marah. Melihat ini, hati Luan langsung menegang. Apakah kamu menganggapku bodoh? Orang itu sangat marah dan langsung berteriak. Hanya Deadkin yang memiliki matamu. Aku bertanya padamu, kamu ras Deadkin yang mana? Ras Deadkin yang mana? Ketika Luan mendengar ini, dia langsung terkejut, dan matanya menjadi dingin. Manusia Deadkin terbagi menjadi banyak ras. Untuk waktu yang lama, Luan mengira Deadkin adalah sebuah ras, mirip dengan semoku, tapi dia tidak menyangka bahwa mereka terbagi menjadi beberapa ras. Apakah cara mereka terbagi seperti empat ras utama bintang abadi dan bulan ilahi, atau cara mereka terbagi seperti klan Hachiko? Seperti yang saya katakan, saya bukan dari ras manapun. Mata Luan serius, dan dia berkata dengan suara yang dalam, saya adalah diri saya sendiri, dan saya tidak pernah hidup dalam ras apapun. Ketika musuh di kejauhan mendengar ini, dia berkata dengan dingin, jadi, kamu mengakui bahwa kamu adalah anggota Deadkin. Benar, Luan tidak menyangkalnya. Faktanya, dengan sepasang mata ini, meskipun dia tidak menggunakan kekuatan kematian, dia tidak dapat menggunakan kata-kata apapun untuk membantahnya. Terlebih lagi, pihak lain menyebut klan roh sebagai kulit kematian, yang berarti dia pasti musuh klan roh, dan pasti sangat membencinya. Oh tidak. Semakin dia tidak ingin mengekspos dirinya sendiri, semakin merepotkan jadinya. Pihak lain tidak mendengarkan penjelasannya sama sekali, dan bahkan jika dia ingin meredakan situasi, tidak ada cara. Sepertinya dia hanya bisa bertarung habis-habisan dan mengakhiri pertarungan dengan cepat, dan dia tidak boleh membiarkan pembantu pihak lain datang. Suara mendesing. Dalam sekejap, sosok Luan meledak ke atas, dan pada saat yang sama, dia segera menggunakan lapisan S yang sangat besar, membentuk penghalang S dalam yang sangat besar di depannya, antara dia dan musuh. Benar sekali, Luan ingin menggunakan Deep Eyes ini untuk memblokir musuh, karena dia pada dasarnya yakin bahwa pihak lain tidak memiliki kemampuan untuk memasuki ruang yang diciptakan sendiri, dan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan transfer ruang. Jika tidak, jika pihak lain memiliki dua kemampuan ini, tidak perlu menggunakan serangan sebagai tipuan, dan itu sudah cukup untuk menyerang secara langsung dari jarak dekat. Saat musuh dikejauhan melihat penampakan S, tubuhnya tiba-tiba bergetar. S dalam. Bagaimana anak ini bisa memiliki Deep Eyes di tubuhnya? Rasa dingin yang sangat dingin ini tidak mungkin salah, dan untuk sesaat, dia langsung merasa bingung dan benar-benar terpana. Bagaimana seseorang bisa memiliki kekuatan kematian dan Deep Eyes pada saat yang bersamaan? Mungkinkah, infiltrasi dan kendali Deadkin terhadap sungai Star telah mencapai tingkat seperti itu? Tidak peduli apa, dia benar-benar tidak bisa membiarkan Deadkin ini pergi. Ledakan. Dia segera pindah. Kekuatannya berada di atas Luan, dan kecepatannya jauh lebih cepat daripada Luan. Lebih penting lagi, kekuatan khusus yang memenuhi ruang bawah tanah ini semuanya bisa digunakan olehnya. Sampai sejauh ini, dia memiliki lebih banyak keuntungan daripada atribut air yang diperjuangkan guru surgawi di laut. Orang ini menggerakkan telapak tangannya, dan segera, kekuatan mengerikan menyapur ruang bawah tanah. Sejak dia ditemukan, tidak perlu mempertimbangkan untuk bersembunyi lagi. Dia secara langsung mengerahkan lebih banyak energi atribut, dan bahkan tidak perlu mengelilingi Deep Eyes, dan langsung menyapu kedua sisi Luan. Luan segera merasakan hal ini. Ia tidak menyangka musuh mampu mengerahkan kekuatan di ruang ini. Dia segera melepaskan Deep Eyes di kedua sisi tubuhnya dan di belakangnya, yang menggunakan Deep Eyes untuk menutupi dirinya, membentuk sebuah lorong untuk terbang ke atas. Namun, kekuatan lawan berada di atas Luan, dan kekuatan atribut ini tidak lemah. Meskipun tidak mencapai tingkat atribut tertinggi, itu masih merupakan energi yang sangat canggih. Ledakan Segera, Deep Eyes meledak, membentuk pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang meledak ke segala arah. Pada saat yang sama, di langit tempat Luan sedang bergegas, pemandangan energi seperti jurang tiba-tiba terbentuk. Namun, Luan berada di bawah jurang ini, dan energi yang turun dari jurang semuanya mengalir menuju Luan. Kecepatannya sangat cepat, kekuatannya besar, dan area yang terlibat membuat Luan tidak bisa mengelak, dan hanya bisa menghadapinya secara langsung. Dengan kekuatan sebesar itu, bahkan Deep Eyes pun tidak bisa menghadapinya secara langsung. Luan mengangkat tangannya, dan segera, udara dingin muncul kembali. Namun, kali ini, cahaya yang meletus bukanlah putih, melainkan hitam. Black Deep Eyes, seperti bunga kematian, langsung mekar di langit. 3082 Gemuruh Energi besar yang mengalir dari atas bertabrakan dengan es hitam yang mekar, menciptakan suara gemuruh yang besar. Meskipun Deep Eyes sangat keras, itu hanyalah keuntungan tambahan. Di antara atribut Pamungkas Klan Hachiko, pertahanannya lebih lemah dibandingkan atribut logam dan tanah. Atribut logam adalah pertahanan terkuat. Dibandingkan dengan itu, Deep Eyes jauh lebih lemah. Bahkan es hitam pun sama. Tapi bagaimanapun juga, pertahanan es hitam jauh lebih tinggi daripada es hitam. Setelah bertabrakan dengan energi tersebut, es hitam yang mekar meledak, membentuk beberapa kelopak bunga yang berjatuhan. Namun berhasil memblokir energi musuh. Setidaknya, ia tidak menyapu ke arah Luan setelah menembus es hitam. Sungguh energi yang sangat kuat. Saat es hitam pecah, Luan juga terkena dampaknya. Dia terjatuh bersama balok es yang besar. Dia dengan paksa menstabilkan tubuhnya dan mendarat di atas batu lagi. Selama ini, dia menyimpan energi gelap di sekitarnya untuk mencegah musuh menyerang secara tiba-tiba. Bahkan es hitam pun tidak dapat menghalanginya. Kekuatan musuh begitu kuat sehingga Luan merasakan hawa dingin di hatinya. Namun, Luan tidak berhenti. Dia menginjak batu itu dan bergegas menuju langit lagi. Jika pertahanan murni saja tidak cukup, maka tidak perlu bertahan. Luan tidak takut terluka. Dia bisa dengan kuat melawan musuh dan kemudian bergegas keluar. Ledakan. Suara ledakan terdengar. Di saat yang sama, nyala api yang sangat panas muncul, menerangi seluruh ruang bawah tanah. Megalosaurus meraung dan muncul. Di bawah api merah ada tulang naga emas. Ia bergegas menuju langit dengan gila-gilaan. Luan ada di kepala naga. Selama dia bisa keluar dari kepala naga, dia akan bisa melarikan diri. Api. Musuh yang tidak jauh dari situ melihat ke arah nyala api yang menakutkan dan aura kuat dari nyala api Megalosaurus. Meski auranya mengejutkan, yang lebih mengejutkannya adalah nyala api. Dia tidak mengenali apinya, tapi dia tidak bodoh. Dia segera tahu bahwa nyala api itu sangat kuat dan konyol. Di dunia ini, sebenarnya ada nyala api yang begitu kuat. Manusia ini sekali lagi melampaui ekspektasinya. Pertama, itu adalah es hitam, dan kemudian menjadi nyala api yang sangat kuat. Sekarang, ada energi kematian. Berapa banyak jenis energi yang dimiliki manusia ini di tubuhnya. Semakin parah, semakin dia tidak bisa membiarkan manusia ini melarikan diri. Bahkan jika dia harus menggunakan seluruh kekuatannya, dia akan membuat manusia ini tetap tinggal. Segera, lapisan pertahanan besar muncul di jalur Megalosaurus, menghalangi jalannya. Tidak hanya itu, lebih dari 10 rantai energi besar tiba-tiba melesat dari segala arah, masing-masing berdiameter lebih dari seribu kaki. Semuanya ditujukan pada api suci Megalosaurus. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Bang! Rantainya terlalu cepat. Mereka langsung melilit tubuh api suci Megalosaurus. Kekuatan mengerikan dari kedua belah pihak segera mengencangkan rantainya. Kekuatan rantai yang kuat mengurangi dampak api suci Megalosaurus, dan kemudian lapisan pertahanan dipasang pada rantai. Ledakan. Megalosaurus mengerahkan seluruh kekuatannya ke dalam lapisan pertahanan, dan ia benar-benar berhasil mendorong lapisan pertahanan mundur hampir 8 ribu kaki, tapi itu saja. Meski permukaan lapisan pertahanan telah hancur, kekuatan pertahanan secara keseluruhan masih sangat kuat. Rantai tersebut menjepit Megalosaurus dengan erat, sehingga menyulitkan Megalosaurus untuk mengerahkan tenaga dan bergerak. Namun, kekuatan api suci Megalosaurus juga di luar imajinasi musuh. Musuh hampir menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan Megalosaurus. Kekuatan Megalosaurus yang sedang berjuang sama sekali tidak sebanding dengan kekuatan manusia ini. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan tulang naga emas? Bukan hanya kekuatannya, tapi juga kekuatan apinya sendiri. Api merah membakar energinya dengan gila-gilaan, memaksanya melepaskan aliran energi yang tak ada habisnya untuk menghidupi dirinya sendiri. Manusia ini tidak kuat, tapi dia memaksanya sampai titik ini dengan mengandalkan keunggulan atributnya. Mengerikan sekali. Anggota klan kematian seperti ini tidak boleh dibiarkan hidup. Pria itu segera menuangkan seluruh kekuatannya ke dalam rantai tanpa menahan diri. Rantai itu ditarik semakin erat, dan bahkan tertanam dalam ke dalam tubuh api suci Megalosaurus, mencekik tulang naga emas. Mengaum. Api suci Megalosaurus mengeluarkan raungan, dipenuhi amarah dan kesakitan. Luan, yang berada di dalam kepala api suci Megalosaurus, meskipun dia akan terluka jika Megalosaurus terluka, dia mengerutkan kening dan tidak mengeluarkan suara apapun. Matanya tertuju pada lapisan pertahanan di atasnya. Hampir mustahil untuk melarikan diri dari indra musuh, dan Megalosaurus telah menghancurkan sebagian lapisan pertahanan. Ini mungkin kesempatan terbaik. Segera, Luan mengaktifkan tiga alam api suci. Saat dia melayangkan pukulan, api suci Megalosaurus di sekitarnya segera meledak. Ledakan Ledakan yang menghancurkan bumi segera muncul di ruang bawah tanah. Ledakan api suci Megalosaurus secara langsung memutuskan semua rantai di sekitarnya, dan juga merusak lapisan pertahanan di atasnya. Lebih penting lagi, sinar merah langsung menembus lapisan pertahanan dan langsung menuju ke atas ruang bawah tanah, menghantam batu dengan keras. Kemunculan sinar merah segera meredupkan ruang bawah tanah yang awalnya terang benderang oleh kekuatan. Bahkan musuh di kejauhan pun terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa manusia ini akan memiliki kekuatan untuk menembus pertahanannya. Penghancuran rantai dan lapisan pertahanan jelas mempengaruhi dirinya. Setelah kehilangan kekuatannya dan memasuki kondisi kelumpuhan sementara, dia perlu mengerahkan kekuatannya untuk menyerang manusia itu lagi. Namun, api dari ledakan api suci Megalosaurus telah menyapu di depannya. Dia tidak berani gegabuh menghadapi nyala api ini. Saat dia membuat lapisan pertahanan untuk dirinya sendiri, tubuhnya juga mundur dengan cepat. Tidak diragukan lagi, ini memberi Luan kesempatan untuk melarikan diri. Api suci Megalosaurus meledak di sekelilingnya. Luan hampir tidak berdaya, dan kekuatan mengerikan itu langsung menghantamnya. Namun, dia masih memiliki sejumlah besar kekuatan penyembuhan di tubuhnya yang belum dikonsumsi. Ini juga merupakan ketergantungan terbesarnya saat ini. Dia ingin membayar harga karena terluka parah. Dengan cara ini, dia bisa mengejutkan musuh dan menciptakan peluang bagi dirinya untuk melarikan diri. Setelah Luan melayangkan pukulan ke Fajar, dia tidak berhenti sama sekali. Sebaliknya, dia terbang langsung ke langit dengan kecepatan penuh. Saat ini, dia tidak melepaskan kekuatan apapun. Ruang besar di sekelilingnya sudah tertutup api yang setidaknya bisa menghalangi pandangan dan indera musuh. Satu-satunya hal yang perlu dia lakukan adalah maju dengan seluruh kekuatannya. Ini mungkin satu-satunya kesempatannya. Jika gagal, musuh pasti akan mewaspadai kemampuan ledakannya. Karena dia bahkan telah menggunakan tiga tingkat api suci, dia tidak punya lagi kartu truf yang tersisa. Dia semakin dekat. Dia semakin dekat. Dia telah tiba. Luan yang terluka parah langsung menyerbu ke depan atap. Pada saat ini, tubuhnya berantakan. Dia bahkan tidak dapat dikenali seolah-olah dia adalah seorang pria berdarah. Namun, kecepatannya tidak berkurang sama sekali. Dia masih terus maju. Di kejauhan, musuh menggunakan kekuatan yang kuat untuk menembus api. Dia ingin mencari keberadaan manusia ini. Kenyataannya, musuh tidak mengetahui mengapa manusia ini bersikeras untuk menyerang ke atas. Namun, selama itu adalah sesuatu yang ingin dilakukan manusia ini. Dia tidak akan membiarkan dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Energi menyapu Luan dengan liar dan menemukan siluet Luan. Namun, itu masih terlambat satu langkah. Itu benar, Luan telah berhasil. Suara mendesing. Saat energi di sekelilingnya ditangkap, siluet Luan langsung menyerbu ke dalam batu di atas dan menghilang. Bang! Energi di sekelilingnya bertabrakan dengan hebat, tetapi tidak dapat melukai batu itu sama sekali. Apakah dia menghilang? Bang! Di kejauhan, musuh menginjak tanah untuk menahan diri agar tidak mundur. Kemudian, dia terbang ke udara dengan kecepatan penuh dan tiba di tempat Luan menghilang. Dia melihat ke dinding dengan ekspresi serius. Dia benar-benar menghilang. Dia memiliki kekuatan spasial. Secara alami, dia tahu banyak cara untuk menggunakan kekuatan spasial meskipun dia sendiri tidak tahu cara menggunakannya. Suku Atlas dan Mayat Hidup. Hanya dua ras ini yang memiliki kemampuan manipulasi spasial yang kuat. Membandingkan kedua suku tersebut, kekuatan spasial suku Atlas masih lebih kuat. Bagaimanapun, suku Atlas lah yang menciptakan semua ini. Namun, dia tidak menyangka manusia ini begitu mahir menggunakannya. Dengan kecepatan secepat itu, manusia ini dapat menyerbu ke dalam batu tanpa takut tersingkir oleh kekuatan spasial. Entah dia memiliki keyakinan mutlak atau dia mempertaruhkan nyawanya. Namun, apapun itu, dia kalah. Dia tidak menyangka manusia ini bisa lolos. Dia mengepalkan tangannya rat-rat dan mengerutkan kening saat dia melihat api yang menyala-nyala dan es besar yang berserakan di mana-mana. Saat undet sekuat itu tumbuh, itu akan menjadi bencana besar bagi galaksi. 3083. Astaga! Sesosok tubuh sedang melintasi gunung, mencapai kedalaman sekitar 13.000 kaki. Titik tertinggi gunung itu berada 12.000 kaki di bawah laut. Dengan kata lain, Luan hanya berjarak 10.000 kaki dari gunung. Namun, Luan tidak berani bersantai meskipun dia telah mencapai tempat ini dengan kecepatan tercepatnya. Dia mencapai tempat di atas laut di mana dia menggunakan energi luar angkasa untuk berkomunikasi. Dia yakin gunung di sini sangat kokoh dan tidak akan mengganggu ruang ciptaannya sendiri. Dia dengan hati-hati membuka bagian yang terhubung dengan dunia nyata. Memang tidak ada perubahan. Dunia nyata dan ruang yang diciptakan sendiri saling terhubung. Luan menggunakan energi luar angkasa di ruang yang diciptakan sendiri untuk secara paksa mengubah koordinat dan terhubung ke ruang lain. Ini bukan pertama kalinya Luan menggunakan kemampuan ini. Saat mempelajari energi luar angkasa, ia pernah mencobanya dan berhasil. Namun, ini adalah pertama kalinya Luan menggunakan kemampuan ini dalam krisis yang nyata. Dunia nyata dengan bebatuan terlalu stabil. Jika dia ingin mengubah dunia nyata, dia harus memecahkan batu terlebih dahulu. Luan tidak bisa melakukan itu, jadi dia hanya bisa mencobanya. Itu terhubung. Mata Luan menjadi dingin. Dia segera melompat ke dalamnya dan menghilang. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Larut malam, pukul 11 kurang seperempat. Di samping sungai berkelok-kelok di pegunungan di delapan benua kuno. Astaga! Sesosok berlari keluar dari sungai tanpa peringatan apapun. Burung-burung di sekitar sangat ketakutan hingga mereka berteriak dan lari. Sosok itu terhuyung dan berjuang untuk berdiri di tanah. Darah mengalir keluar dari tubuhnya seperti air mancur. Dia tampak sangat menakutkan. Luan terluka parah. Dia telah menerima ledakan api suci Megalosaurus tanpa pertahanan apapun. Belum lagi permukaannya, bahkan organ dalamnya pun rusak parah. Darah menetes ke mana-mana, itu adalah pemandangan yang mengerikan. Namun, Luan muncul di sini dan menarik napas dalam-dalam. Wajah buramnya menunjukkan senyuman. Selama dia bisa melarikan diri hidup-hidup, terluka bukanlah hal yang penting. Ramuan abadi dengan gila-gilaan menyembuhkan Luan. Luka di tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hanya dalam beberapa tarikan napas, daging dan kulitnya telah beregenerasi. Kecuali lapisan darah tebal di kulitnya, tidak ada luka yang terlihat di permukaan. Namun, luka di organ dalamnya tidak bisa sembuh secepat itu. Dia membutuhkan lebih banyak waktu. Setelah kembali ke benua itu, Luan telah memulihkan kekuatannya sepenuhnya setelah terbebas dari tekanan yang sangat besar. Ada sungai kecil di depannya. Ia harus membasuh tubuhnya hingga bersih sebelum pulang agar istrinya tidak terlalu khawatir. Luan berjalan menuju sungai. Hanya dalam beberapa langkah, luka dalam telah pulih sekitar 70 persen. Dia berdiri di tepi sungai dan melihat bayangannya di sungai di bawah sinar bulan. Wajahnya berlumuran darah dan dia tampak sangat sedih. Luan membungkuk dan mengulurkan kedua tangannya untuk mencuci wajahnya. Darahnya masih sangat segar dan belum menggumpal sehingga mudah untuk dibersihkan. Pakaiannya tidak perlu dicuci. Mereka dapat memperbaiki diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak dapat mengeluarkan darah dari tubuhnya. Oleh karena itu, Luan bersiap melepas pakaiannya dan masuk ke sungai untuk mencuci dirinya. Namun, pada saat ini, dia sedikit mengernyit, menghentikan tangannya, dan menoleh untuk melihat ke belakang. Hutan di belakangnya tampak kosong, tetapi Luan dapat dengan jelas merasakan ada beberapa manusia yang memegang pedang dan tombak, bersembunyi di balik pepohonan dan diam-diam mengawasinya. Entah itu postur atau aura mereka, jelas sekali bahwa mereka adalah manusia biasa. Mereka bahkan bukan penguasa surgawi. Kecuali alam orang-orang ini jauh lebih tinggi daripada alam Luan, mustahil bagi Luan untuk tidak merasakan aura mereka, terutama karena mereka tidak bisa bersembunyi di mata Luan. Dapat dikatakan bahwa Luan secara acak memilih untuk berteleportasi ke sini. Luan sekarang sangat mahir dalam menghitung koordinat spasial bintang. Ini adalah negara kecil. Luan secara acak memilih koordinat untuk berteleportasi di negara kecil ini, tapi dia tidak menyangka akan menemukan manusia yang masih hidup. Luan bangkit dan berbalik untuk melihat ke hutan. Kenapa manusia yang bersembunyi di hutan terkejut saat melihat ini? Mereka dengan cepat mengalihkan pandangan mereka dan mencoba yang terbaik untuk bersembunyi di balik pepohonan. Mereka memegang senjata erat-erat di tangan tetapi tidak berani bergerak. Meski mereka tidak mengenal pemuda ini, mereka tidak menganggapnya bodoh karena berani tampil begitu percaya diri di luar hutan. Lagipula, orang bodoh tidak punya hak untuk hidup sampai sekarang. Mereka berenam sangat gugup hingga tidak berani bergerak. Salah satu dari mereka cukup berani untuk diam-diam mengamati apakah pemuda itu benar-benar memperhatikannya atau hanya melihat sekilas. Namun, ketika dia menoleh untuk melihat ke sungai lagi, dia terkejut saat mengetahui bahwa pemuda itu telah menghilang. Orang itu langsung melebarkan matanya tak percaya. Apa-apaan? Kemana dia pergi? Ah! Tiba-tiba, yang lainnya berteriak. Orang ini sangat ketakutan hingga tubuhnya gemetar hebat. Dia bahkan menjatuhkan senjatanya ke tanah. Kakinya sangat lemah hingga dia hampir berlutut. Dia segera melihat ke arah teman-temannya dan menemukan bahwa pemuda itu sudah berdiri di tengah-tengah mereka berenam. Semuanya, aku tidak bermaksud jahat. Luan berbicara lebih dulu dan menghibur mereka. Aku hanya lewat saja, kita semua manusia, aku tidak akan menyakitimu. Ketika mereka berenam mendengar kata-kata Luan, wajah pucat mereka meredah dan warnanya kembali-kembali. Salah satu dari mereka mengerahkan keberaniannya dan bertanya, Anda adalah seorang guru surgawi? Ya, Luan menganggup dan menyebarkan persepsinya. Namun, dia menemukan bahwa tidak ada manusia lain yang bersembunyi di pegunungan sekitarnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, Mengapa kamu ada di sini? Apakah hanya kalian berenam? Melihat pemuda itu benar-benar tidak berniat membunuh mereka, mereka berenam akhirnya santai. Salah satu dari mereka dengan cepat menjawab, Kami awalnya adalah petani di daerah ini. Kami bersembunyi di sini ketika dunia sedang kacau. Ketika kami mendengar monster di laut telah bergegas ke darat, kami tidak berani keluar dan memiliki bersembunyi di gunung ini. Itu benar. Orang lain dengan cepat berkata, ada lebih dari sepuluh orang. Mereka adalah istri dan anak-anak kami. Mereka bersembunyi jauh. Setelah musim dingin, lebih sulit menemukan hewan liar di pegunungan. Kami para pria telah berjaga di luar. Keluarga kami sedang menunggu untuk membawa kembali makanan untuk dimakan. Mendengar perkataan orang-orang ini, Luan menghela nafas dalam hatinya. Itu semua demi kelangsungan hidup. Dibandingkan enam orang ini, situasinya jauh lebih baik. Setidaknya dia punya kekuatan untuk melawan. Saat menghadapi bencana, warga sipil ini bahkan tidak memenuhi syarat untuk melawan. Bencana ini akan berlalu suatu hari nanti, kata Luan. Apa yang bisa dinantikan? Salah satu dari mereka tersenyum pahit dan bahkan berkata dengan marah, dunia sudah menjadi seperti ini. Jika ada seseorang yang bisa menegakkan keadilan, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Mengapa harus menunggu sampai saat ini? Saya telah berjalan melewati seluruh gunung. Selain kami, saya tidak dapat menemukan satu keluarga pun. Semuanya hilang. Kamu adalah guru surgawi. Kamu tidak tahu apa yang terjadi pada kami, manusia fana. Orang lain berkata, kami beruntung bisa hidup sampai sekarang. Setiap hari berarti. Luan melihat orang-orang ini, tapi dia tidak bisa membawa mereka kembali ke aliansi. Aliansi bukanlah tempat untuk mengurus orang lain. Terlebih lagi, agar warga sipil dapat bertahan hidup sampai sekarang, lebih aman untuk terus tinggal di sini daripada di organisasinya sendiri. Tidak lama kemudian organisasinya mengambil tindakan. Ketika saatnya tiba, tidak akan ada seorang pun yang merawat mereka. Sayangnya, Luan tidak membawa makanan apapun. Namun dengan persepsinya, ia dapat menemukan banyak makanan yang tidak dapat ditemukan oleh para petani tersebut. Tunggu aku, kata Luan. Lalu, sosoknya menghilang seketika. Melihat dia menghilang ke udara, mereka berenam jelas tercengang. Mereka begitu ketakutan hingga tubuh mereka gemetar. Dalam waktu kurang dari lima nafas, sebelum mereka berenam bereaksi karena keterkejutannya, Luan muncul lagi. Namun, ada tambahan bangkai serigala dan domba di samping Luan. Separuh dari dombanya telah dimakan serigala. Serigala itu jelas baru saja mati. Luan meletakkan kedua bangkai itu di depan mereka berenam dan berkata, meski daging serigalanya tidak enak, masih bisa mengenyangkan perutmu. Hanya ini yang bisa kulakukan untuk kalian berenam. Selamat tinggal. Luan menangkupkan tangannya dan mengucapkan selamat tinggal. Sosoknya menghilang ke langit malam sekali lagi. Mereka berenam benar-benar tercengang. Mereka berdiri di sana untuk waktu yang lama tanpa sadar kembali. Ketika mereka akhirnya sadar kembali, mereka berenam melihat bangkai di tanah dan akhirnya memperlihatkan senyuman gembira. Bersama mereka, mereka setidaknya bisa melewati separuh musim dingin. Langit tidak akan meninggalkan mereka. Kenam pria itu begitu bersemangat hingga air mata mengalir. Mereka buru-buru membawa bangkai serigala dan domba dan bergegas pulang dengan sekuat tenaga. 3084 Sesaat kemudian, di markas besar Ice Fire Union. Di lantai atas pavilion pusat, sosok Luan muncul begitu saja. Liu Yi, yang telah menunggunya, sangat terkejut. Dia segera bangkit untuk menyambutnya. Saat ini, Luan sudah membersihkan dirinya sendiri. Dia tampak tidak berbeda dari saat dia pergi. Ditambah dengan perlindungan cincin abadi tak terlihat, bahkan Liu Yi, yang juga seorang guru surgawi tingkat 9, tidak merasakan gelombang energi abadi di tubuh Luan. Suamiku, kamu baik-baik saja. Liu Yi bertanya dengan cemas. Bukan apa-apa. Bukankah aku baik-baik saja? Luan tersenyum dan berkata, jangan selalu khawatir. Kamu menakuti dirimu sendiri. Melihat penampilan suaminya, Liu Yi tidak tahu apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Tapi selama dia bisa hidup kembali, itu adalah hal yang baik. Liu Yi memeluk Luan dengan erat lalu duduk bersama Luan. Bagaimana itu? Liu Yi memandang Luan dan bertanya, suamiku, apakah kamu menyadari sesuatu? Ya, Luan mengangguk. Liu Yi terkejut. Dia tidak menyangka suaminya benar-benar mendapatkan sesuatu. Dia bertanya dengan gembira, apa yang kamu sadari? Saya tidak hanya menyadari sesuatu, tetapi saya juga membuat banyak penemuan yang tidak terduga. Luan berkata dengan serius. Kemudian dia menceritakan semua yang terjadi, termasuk bagaimana dia bertarung dengan humanoid yang dibentuk oleh energi khusus. Namun, Luan tidak menyebutkan bahwa dia terluka parah. Dia hanya mengatakan bahwa dia pergi setelah bertarung dengan humanoid tersebut. Mendengar bahwa Luan pergi lebih dari 30 ribu kaki ke laut dan bertarung dengan musuh yang begitu aneh, hati Liu Yi langsung terputus. Meski dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia bisa membayangkan betapa aneh situasinya. Musuh yang tersembunyi terdengar sangat menakutkan dan mustahil untuk dilawan. Luan mengeluarkan sebuah batu dari cincinnya. Batu itu sangat berat. Bahkan sekarang, Luan menggunakan kekuatannya sendiri untuk menahan batu itu. Jika tidak, pavilion tidak akan mampu menahannya. Segera, energi yang kuat meluap dari batu itu. Namun, hal itu dibatasi di permukaan oleh kekuatan Luan. Ini adalah pecahan batu. Saya akan mempelajarinya untuk saat ini. Luan berkata, saya bisa merasakan kemungkinan untuk memajukan wilayah saya dari kekuatan batu ini. Saya ingin mencari tahu alasannya. Kekuatan macam apa yang saya butuhkan? Liu Yi memandangi batu di tangan suaminya. Pengetahuannya tentang kultivasi jauh lebih rendah daripada suaminya, jadi dia tidak bisa memberinya nasihat apapun mengenai masalah ini. Namun saat ini, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan langsung bertanya, suamiku, apakah kamu sudah bertemu Nona Lonemun? Bulan sepi, Luan jelas tercengang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kenapa kamu bertanya? Sekitar dua jam setelah suamiku pergi, Nona Lonemun datang ke sini, kata Liu Yi. Dia bertanya kepada saya kemana tujuan suami saya dan saya mengatakan kepadanya bahwa dia akan pergi ke kawasan laut selatan yang ekstrim. Dia berkata bahwa dia akan pergi dan mencarimu. Jika dia tidak dapat menemukanmu, dia akan kembali dalam lima hari dan memintamu menunggunya di sini. Mendengar ini, Luan mengangguk. Sebenarnya, setelah menjadi guru surgawi tingkat sembilan dan menguasai lebih banyak kekuatan spasial, dia dapat memahami bagaimana Lonemun menemukannya. Sekarang, dia pada dasarnya bergerak melalui ruang angkasa daripada menggunakan teleportasi Array. Sangat sulit bagi Lonemun untuk menemukannya. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang menjadi dewa. Mereka tidak bisa mengendalikan setiap pergerakan seluruh bintang. Baiklah, kata Luan. Aku juga punya banyak hal untuk ditanyakan padanya. Liuyi memandang Luan. Dia tahu bahwa suaminya ingin bertanya tentang sejarah klan roh yang menghilang dalam 90 ribu tahun terakhir. Lonemun adalah keturunan klan bintang. Terlebih lagi, dia tidak hidup dari bintang ini. Kemungkinan besar sejarah klan roh telah diwariskan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Tiga hari kemudian. Di ruang bawah tanah tertentu di delapan benua kuno, Luan duduk sendirian di ruang yang luas. Di depannya ada empat batu yang diambilnya dari laut. Seluruh ruangan ditutupi oleh deep ice. Itu menyebar ke jarak yang sangat jauh. Pasalnya, tanah tidak mampu menopang beban keempat batu tersebut. Begitu mereka diletakkan di tanah, mereka akan langsung menabrak tanah. Luan mempelajari batu-batu itu dengan cermat selama tiga hari penuh. Karena jumlahnya empat, Luan menggunakan salah satunya sebagai percobaan. Misalnya, dia menggunakan udara dingin dari es mistik, membakarnya dengan api suci, menstimulasinya dengan kiabadi dan energi kematian. Dia bahkan menggunakan kekuatan spasial dan divine sense untuk menembusnya. Namun meskipun batu ini bereaksi, misalnya saat dibakar oleh api, namun tidak ada kekuatan khusus. Terutama kekuatan yang berguna bagi Luan. Setelah mempelajarinya selama tiga hari, Luan tidak memperoleh apapun. Satu-satunya hal yang dia peroleh adalah dia bisa merasakan kekuatan yang dilepaskan oleh keempat batu itu. Namun, Luan tetap bersikeras untuk tidak membiarkan kekuatan ini memasuki tubuhnya, meskipun itu dapat meningkatkan tingkat kultifasinya dengan segera. Luan memandang keempat batu ini dengan matanya yang gelap. Jika mereka benar-benar bukan milik bintang ini, sejujurnya, Luan sangat ingin keluar dan melihatnya. Dia ingin keluar dari bintang ini untuk memeriksa bintang lainnya. Mungkin, ini akan bermanfaat bagi budidayanya. Luan menarik nafas dalam-dalam. Meskipun dia ingin melakukannya, dia tidak bisa melakukannya sekarang. Kecuali seseorang membawanya pergi atau memberitahunya koordinat ruang angkasa, dia tidak berani mencobanya. Tingkat keberhasilannya sangat rendah. Begitu dia gagal, dia akan meninggalkan bintang ini dan memasuki alam semesta yang luas. Hanya kematian yang menunggunya. Namun, merasakan kekuatan di luar tubuhnya telah membantu Luan memajukan wilayah stagnannya beberapa langkah ke depan. Akhirnya, Luan merasakan peningkatan kompetensinya. Luan sangat puas. Meski sangat berbahaya di dunia bawah tanah, itu sepadan. Setelah belajar lama, hari sudah larut malam. Luan tidak berlama-lama. Dia mengambil batu-batu itu dan pulang. Delapan benua kuno, markas besar persatuan APS. Sosok Luan muncul di kantor Liu Yi. Ketika Luan tiba, dia tercengang. Bukan hanya anggota keluarganya yang ada di ruangan itu. Yao Yao, Beauty Yang, dan Liu Yi semuanya ada di sana. Selain ketiga wanita itu, ada orang lain, yang juga merupakan ahli alam surga yang kuat. Orang ini tak lain adalah Sengger. Melihat Luan kembali, keempat wanita itu segera berdiri. Luan sangat senang. Dia berjalan ke arah Sengger dan bertanya, kamu berhasil menerobos. Iya, Ketua Serikat. Seng, Er sangat sopan. Dia membungkuk pada Luan. Seng, Er selalu berterima kasih kepada Luan karena telah menyelamatkannya. Dia juga berterima kasih kepada klan Lu karena membantunya dan mewariskan kekuatan luar biasa kepadanya. Dia telah dikendalikan sebelumnya. Dia tahu betapa jahatnya orang. Setelah Luan mendapatkan kekuatan klan Dewa Mistik, dia bisa saja memberikannya kepada wanita manapun di klan Lu, bukan dia. Namun, Luan tidak melakukan itu. Dia tidak akan pernah melupakan atau mengkhianati bantuan seperti itu. Sengger menerobos kemarin. Dia ingin kembali, tapi aku memintanya untuk menstabilkan wilayahnya terlebih dahulu. Liu Yi tersenyum dan berkata, setelah seratus ribu tahun, klan Dewa Mistik akhirnya memiliki ahli alam surga lagi. Luan menarik napas dalam-dalam. Itu benar, seratus ribu tahun terlalu lama. Sangat jarang sebuah klan terlahir kembali setelah sekian lama. Itu adalah amanat surga. Luan memandang Sengger. Setelah menerobos, mata merah muda Sengger telah berubah. Warna pink aslinya menjadi lebih transparan. Hal itu tidak hanya terjadi di permukaan saja. Perasaan ini sungguh tak terduga. Karena mata adalah representasi kesadaran jiwa, itu berarti cadangan dan kekuatan kesadaran jiwa Sengger jauh melampaui orang-orang di alam yang sama. Klan Dewa Mistik adalah salah satu dari empat klan besar. Itu sama terkenalnya dengan Sengoku dan klan bintang menyebar. Mereka sangat kuat. Anggota klan Dewa Mistik dapat bertarung dengan orang-orang dengan atribut ekstrim. Itu cukup untuk menunjukkan seberapa besar mereka bisa mengendalikan ruang dan kesadaran jiwa. Apakah kamu memiliki pemahaman baru setelah menerobos? Luan bertanya. Master Aliansi, saya mempunyai banyak pemahaman baru. Saya belum bisa memilahnya. Suara Sengger sangat pelan. Saat dia berbicara, suaranya sama halusnya dengan suara yang muncul langsung di lautan kesadaran. Dia berkata, Namun, setelah menerobos, sepertinya saya telah membuka batasan dari banyak warisan. Banyak gerakan muncul di lautan kesadaran. Banyak di antaranya adalah serangan dan ilusi kesadaran jiwa. Semuanya terlihat sangat sulit. Ilusi. Luan terkejut. Selama ini, kemampuan menyerang Seng, R terbatas pada serangan kesadaran jiwa langsung. Dia tidak bisa menggunakan ilusi. Bukan karena Seng, R tidak bisa mempelajarinya. Namun, ilusi persatuan APS terlalu sederhana bagi Sengger. Mereka tidak sekuat serangan kesadaran jiwa langsung. Menggunakan ilusi hanya akan menambah beban. Sekarang ilusi warisan telah muncul, sungguh mengasihkan. Memikirkan ilusi klan dewa mistik saja sudah membuat seseorang merasa ketakutan. Warisan yang hanya muncul di alam surga pasti lebih kuat dari gerakan sebelumnya. Luan segera mendapat ide. Empat klan besar yang ada pada waktu yang sama seratus ribu tahun yang lalu. Setelah sekian lama, bisakah mereka bersatu kembali? 3085. Dua hari kemudian, puncak pencapaian langit. Dia tiba di puncak pencapaian langit sebelum tengah malam, jadi tidak masalah di mana dia berkultivasi sekarang. Dia duduk bersila di istana es, manfaat pecahan batu laut dalam telah dia pahami, dan mengalami stagnasi lagi. Meskipun kemajuan tingkat kultivasi sangat singkat, dan peningkatan kekuatan sebenarnya bahkan lebih terbatas, Luan sudah sangat puas. Pecahan batu itu masih ada di dalam cincinnya, dan ketika Lonemun tiba, dia ingin bertanya kepada Lonemun tentang hal itu. Kenyataan membuktikan bahwa Luan datang larut malam untuk menunggu adalah keputusan yang sangat bijaksana. Pertama, karena dia bisa melihat bulan, dan kedua, lima hari yang lalu, Lonemun pergi ke markas Ice Fire Union di tengah malam. Kurang dari 15 menit menjelang tengah malam, Luan tiba-tiba merasakan ruang di sekitarnya berfluktuasi, dan kemudian sesosok muncul dari udara tipis di istana es. Luan membuka matanya dan menoleh untuk melihat. Tanpa mengherankan, orang yang muncul adalah Lonemun. Lonemun berpakaian seperti biasa, kemeja putih transparannya membuatnya tampak keren dan halus. Dia mengenakan topi kerudung, dan kerudung tembus pandang menutupi wajahnya. Hingga saat ini, Luan belum melihat wajah Lonemun. Setengah tersembunyi, misterius, dan sangat diinginkan. Luan segera berdiri dan menangkupkan tangannya ke Lonemun, berkata, Nona Lonemun, sudah lama tidak bertemu. Lonemun memandang Luan, karena Luan baru saja berkultivasi, dia tidak menahan auranya. Oleh karena itu, bahkan koncelmen Celestial Hub tidak mampu menyembunyikan auranya. Lonemun dapat dengan jelas merasakan bahwa itu adalah aura tingkat surgawi yang sangat stabil. Memang lama tidak bertemu, hampir setengah tahun. Suara Lonemun sedingin dan halus seperti biasanya, berkata, Kamu benar-benar berhasil, sepertinya aku juga harus memanggilmu Tuan Muda. Luan tercengang mendengarnya, di masa lalu, Lonemun memang memanggilnya dengan namanya, atau langsung menggunakan kamu untuk memanggilnya, dan tidak pernah menambahkan gelar khusus apapun. Bahkan sebelum dia mengetahui bahwa Lonemun berasal dari klan Bulan Cerah, Luan tidak mempedulikan hal ini, tetapi setelah mengetahui identitas Lonemun, dan bahwa dia berasal dari planet lain dan secara alami berasal dari peradaban yang berbeda, Luan tidak akan memaksanya. Tentu saja, jika Lonemun bersedia menambah beberapa judul, dia tidak akan keberatan. Nona, silakan lakukan sesukamu, kata Luan sambil tersenyum. Apakah kamu pernah bertemu dengan Tuan Muda Klan Fu sejak kamu menerobos? Lonemun tidak berbasa-basi dan menanyakan pertanyaan yang paling dia khawatirkan. Luan tercengang lagi, dia tidak menyangka Lonemun akan bertanya tentang Fu Yu terlebih dahulu. Dia tidak berbohong dan berkata, Sudah. Apakah dia mengatakan sesuatu padamu? Lonemun memandang Luan dan melanjutkan, seperti identitasku. Mendengar pertanyaan Lonemun, Luan tidak bodoh. Dia segera menyadari bahwa Lonemun ingin tahu apakah dia tahu sesuatu tentang Bima Sakti. Dia berkata, Dia bercerita banyak kepada saya, dari awal peradaban seratus juta tahun yang lalu, hingga kemunculan empat ras utama manusia, dan perang antara dua Bima Sakti. Dia juga memberitahuku bahwa Nona Lonemun berasal dari Klan Bulan Cerah. Mendengar ini, Lonemun menarik nafas dalam-dalam. Seperti yang diharapkan, Fu Yu menceritakan semuanya padanya. Meskipun kekuatan Luan saat ini tidak dianggap kuat, dia memang memenuhi syarat untuk mengetahui hal-hal ini. Dia juga tahu bahwa keberadaan Luan sangat penting bagi pihaknya dan ras roh. Meskipun pentingnya hal ini belum sepenuhnya terlihat, terutama karena sebagian besar orang di sisinya tidak mengetahui mengapa Luan begitu penting, banyak orang di sisinya mulai menganggapnya serius setelah berbagai tindakan ras roh. Nona Lonemun, mengapa kamu mencariku? Luan berinisiatif untuk bertanya. Lagi pula, Lonemun lah yang datang menemuinya lima hari lalu. Meskipun dia memiliki banyak pertanyaan di hatinya, itu harus menjadi prioritas. Mendengar pertanyaan Luan, Lonemun memandang Luan di balik tabir. Dia tidak menjawab, melainkan bertanya, Coba tebak. Luan sedikit terkejut, tapi dia tidak perlu berpikir. Dia berkata langsung, Sebelas pil air ilahi. Jawaban Luan menyebabkan ekspresi Lonemun sedikit berubah. Setidaknya pria ini tidak lupa. Tentu saja Luan tidak akan lupa. Inilah alasan mengapa Lonemun membantunya. Itu juga merupakan cara terbaik baginya untuk membalas kebaikannya. Lonemun telah menyelamatkannya dan bahkan membantunya mendapatkan sepasang mata yang istimewa. Dia ingat dengan jelas bahwa sebelum dia pergi ke dataran api suci, Lonemun berkata bahwa dia akan mendiskusikan sebelas pil air ilahi setelah dia menerobos. Dia tidak akan pernah lupa. Sebelas pil air ilahi, kamu hanya perlu dua bahan untuk mengumpulkannya. Lonemun memandang Luan dan berkata, Saya sudah menerima kabar tentang kedua bahan ini. Cepat atau lambat keduanya akan ada di tangan saya. Sebelas pil air ilahi sangat sulit untuk dimurnikan. Kedua bahan yang belum saya peroleh hanya akan digunakan pada tahap terakhir. Saya bisa memberi Anda beberapa bahan terlebih dahulu untuk mempraktikkan proses pemurnian. Mendengar kata-kata Lonemun, Luan langsung mengangguk. Meskipun dia sangat ingin berkultivasi, dia tidak akan menarik kembali kata-katanya. Kalau tidak, jika dia kehilangan nyawanya dalam perjanjian 10 tahun, itu seperti menimba air dengan keranjang bambu ke Lonemun. Dan mungkin dengan menyempurnakan sebelas pil air ilahi, Luan akan mendapatkan beberapa keuntungan khusus. Faktanya, Luan juga menantikan untuk menyempurnakannya. Namun, kepribadian Luan selalu tenang. Dia tidak menunjukkan emosinya di wajahnya. Jadi di mata Lonemun, Luan terlalu tenang. Setelah mendengar kabar tersebut, dia tidak menunjukkan emosi apapun. Lonemun mau tidak mau bertanya dengan dingin, Apakah kamu tidak penasaran dengan apa itu sebelas pil air ilahi? Bagaimana cara memperbaikinya? Mendengar ini, Luan sedikit terkejut. Dia memang sangat penasaran. Sejak awal, tujuan Lonemun hanya untuk mendapatkan sebelas pil air ilahi. Hanya saja dia tidak memiliki kebiasaan menanyakan terlalu banyak rahasia. Tapi karena Lonemun bertanya, dia bertanya, Saya memang penasaran. Apa gunanya pil sebelas air ilahi yang sangat dihargai oleh nona Lonemun? Karena Tuan Mudafu memberitahumu segalanya, kamu seharusnya tahu tentang alam surga dan alam raja surgawi, kan? Lonemun memandang Luan dan berkata, Ya, Luan menganggup dan berkata, Saya tahu. Melihat Luan, wajah cantik Lonemun dibalik tabir benar-benar tegang. Dia mengatupkan giginya sedikit dan berkata dengan dingin, pil ilahi air sebelas ini adalah kunci bagi klan bulan ceraku untuk menerobos ke alam raja surgawi. Begitu dia mengatakan ini, tubuh Luan bergetar hebat. Luan menatap Lonemun dengan mata terbelalak. Kali ini, bahkan dia tidak bisa mengendalikan emosinya dan tetap tenang. Dia telah memikirkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya sebelumnya, tapi ini adalah satu-satunya hal yang tidak terpikirkan olehnya. Sebelum mengetahui kebenarannya, Luan mengira Lonemun mungkin menderita beberapa luka dan perlu dirawat dengan pil. Lagi pula, di mata Luan, Lonemun sudah menjadi guru surgawi tingkat sembilan dan tidak perlu meningkatkan kekuatannya. Dan setelah mengetahui kebenarannya, Luan tidak memikirkan hal ini lebih jauh lagi. Karena jika alam surga dapat dilintasi dari alam surga ke alam raja surgawi melalui pil, bukankah akan ada ahli alam raja surgawi di mana-mana. Bahkan jika hanya klan bulan terang yang memiliki kemampuan ini, klan bulan terang sudah menjadi klan terkuat sejak lama. Luan bahkan curiga pil itu ada hubungannya dengan kesadaran ilahi. Lagi pula, selama ini Lonemun memakai topi berjilbab. Mengenakan topi berjilbab tidak bisa menyembunyikan wajah seseorang, karena seseorang dapat melihat dengan jelas melalui persepsinya. Tidak ada yang salah dengan wajah Lonemun. Dalam hal ini, kegunaan terbesar dari memakai topi kerudung adalah untuk menutupi mata, dan mata berhubungan dengan lautan kesadaran dan kesadaran ilahi seseorang. Selain itu, elemen air terkait erat dengan kesadaran ilahi, jadi Luan mau tidak mau berpikir ke arah ini. Luan menarik nafas dalam-dalam dan dengan cepat menenangkan dirinya. Melihat Lonemun, dia menyuarakan keraguannya dan bertanya, bisakah ramuan mencapai terobosan? Tentu saja tidak, tetapi bagi klan bulan cerah, pil sebelas air surgawi adalah suplemen penting, jawab Lonemun. Setelah berpikir sebentar, dia bertanya, apakah Tuan Mudafu memberitahumu apa istimewanya klan bulan cerah? Mendengar ini, Luan tercengang. Setelah memikirkannya dengan serius, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, dia hanya memberitahuku bahwa klan bulan cerah adalah klan di bulan. Mereka adalah kehidupan luar angkasa pertama yang ditemukan oleh klan bintang dan selalu memiliki hubungan baik dengan klan bintang. Klan bintang. Mendengar ini, Lonemun sedikit mengernyit dan berkata, sepertinya Tuan Mudafu tidak bercerita banyak tentang klan bulan cerah, dia juga tidak memberitahumu betapa istimewanya klan bulan cerah. Spesial. Luan berhenti. Fuyu memang belum memberitahunya tentang keunikan klan bulan cerah. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, saya ingin mendengar lebih banyak tentang hal itu. Lonemun memandang Luan. Karena dia sudah berbicara, tidak perlu menyembunyikan hal ini darinya. Terlebih lagi, hal-hal ini bukanlah rahasia. Siapapun yang telah meninggalkan planet ini tahu betul bahwa cepat atau lambat Luan akan mengetahuinya. Lonemun tidak menjawab secara langsung. Sebaliknya, dia bertanya, tahukah Anda mengapa dari kehidupan dan peradaban yang tak terhitung jumlahnya di seluruh bima sakti, hanya kehidupan di planet kita yang paling kuat. Pertama, ada empat klan besar, lalu ada klan Hachiko, dan kita mampu memimpin bima sakti dan melawan klan roh. Mendengar ini, Luan terdiam. Dia benar-benar belum memikirkan hal ini secara detail. Menghadapi pertanyaan Lonemun, Luan hanya bisa mengikuti apa yang dikatakan Fuyu dan pikirannya sendiri. Secara naluriah, dia berkata, karena kita adalah pusat bima sakti. Itu benar. Suara Lonemun agak dingin. Lalu, tahukah kamu kenapa kita menjadi pusat bima sakti? 3086 Di bawah langit malam, Luan dan Lonemun berdiri di istana es di puncak-puncak pencapaian langit. Saat Lonemun mengatakan itu, Luan tercengang. Mengapa menjadi pusat bima sakti? Luan tidak pernah memikirkan pertanyaan ini, karena inilah yang Fuyu katakan padanya. Dia tidak akan pernah meragukan apa yang dikatakan Fuyu. Baru beberapa juta tahun sejak klan bintang menguasai kekuatan transfer ruang angkasa dan aturan penghitungan ruang di bima sakti. Bima sakti sangat luas dan terdapat banyak bintang. Bahkan kita hanya dapat menemukan sedikit peradaban. Kami belum pernah mengunjungi sebagian besar bintang. Lonemun memandang Luan dan berkata, jika itu masalahnya, bagaimana kamu bisa yakin bahwa kita berada di pusat bima sakti? Setelah mendengar kata-kata Lonemun, Luan semakin terkejut. Ya, Fuyu mengatakan ini sebelumnya. Saat itu, klan bintang tidak menyebar untuk menjelajahi bima sakti secara keseluruhan. Mereka hanya menjelajah ke satu arah. Tidak ada keraguan bahwa di bima sakti tiga dimensi, metode eksplorasi ini sangat terbatas. Dan mereka hanya menuju satu arah, bukan dua arah yang berlawanan. Bagaimana mereka bisa yakin bahwa mereka berada di pusat bima sakti? Luan benar-benar bingung. Dia baru menyadari masalah ini sekarang. Namun meski begitu, dia mempercayai kata-kata Fuyu tanpa ragu-ragu. Dari nada bicara Lonemun, dia tahu bahwa Lonemun mengajukan pertanyaan, bukan bertanya. Artinya, bintang tempat mereka berada memang berada di pusat bima sakti. Mengapa? Luan mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Sangat sederhana, Lonemun berkata dengan dingin, karena bintang tempat kita berada adalah unik di seluruh bima sakti. Mendengar ini, Luan kembali terkejut. Dia tidak mengerti dan bertanya, apa maksudmu? Meskipun kita hanya menjelajah dalam satu arah, kita dapat melewati banyak bintang di sepanjang jalan. Ini memiliki arti universal. Lonemun berkata, Anda belum pernah ke bintang lain. Jadi meskipun Anda mengetahui konsep sistem bintang, aliran bintang, dan bima sakti, Anda tidak tahu apa artinya. Luan tidak mengetahuinya, tetapi konsep yang tidak jelas ini membuatnya tidak mungkin membayangkan aturan bima sakti. Dia mendengarkan dengan cermat. Mari kita ambil sistem bintang sebagai contoh. Di pusat sebagian besar galaksi, akan terdapat bintang paling kuat di galaksi. Ia akan terus-menerus melepaskan energi. Kami menyebutnya bintang utama. Ia akan memberi makan bintang-bintang lain di galaksi. Bintang-bintang utama lainnya di galaksi akan berputar mengelilingi bintang utama, yang dikenal sebagai bintang pembantu. Dan di sekitar bintang terlampir terdapat beberapa bintang kecil yang mengorbitnya, disebut bintang cincin. Sederhananya, di sebuah galaksi, bintang-bintang cincin berputar mengelilingi bintang-bintang yang melekat, dan bintang-bintang yang melekat berputar mengelilingi bintang-bintang induk. Bintang zong bersinar terang karena terus-menerus memancarkan energi dalam jumlah besar. Seluruh galaksi dapat melihatnya dengan jelas. Anda dapat menganggapnya sebagai matahari. Cahaya yang dipancarkan bintang terlampir sangat lemah, dan cincin itu hampir tidak memancarkan cahaya apapun. Oleh karena itu, bila ketiganya terus-menerus berputar mengelilingi satu sama lain, maka akan terjadi keadaan matahari terbit dan bulan terbenam, yang juga merupakan pembeda antara siang dan malam. Luan sedikit mengernyit saat mendengar ini, dan matanya juga sangat serius. Ini adalah ekspresi yang hanya akan muncul ketika dia sedang fokus berpikir. Jelas sekali bahwa dia mengikuti instruksi Lonemun untuk membangun pola galaksi besar di lautan kesadarannya, dan segera memahami mekanisme matahari terbit dan terbenamnya bulan, siang dan malam. Namun, bahkan bintang zong pun tidak diam. Ia bergerak. Lonemun melanjutkan, energi yang dilepaskan oleh bintang zong menarik semua bintang di galaksi, menyebabkan semua bintang berputar mengelilinginya. Dan dalam aliran bintang, galaksi menjadi wujud seperti bintang. Galaksi yang tak terhitung jumlahnya berputar mengelilingi galaksi terkuat untuk membentuk aliran bintang, dan galaksi terkuat di pusatnya disebut sistem bintang zong. Pada tingkat yang lebih umum, aliran bintang juga bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Aliran bintang yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar pusat sistem bintang zong, membentuk bima sakti yang lengkap. Lonemun melanjutkan, sama seperti di galaksi, bintang zong yang dapat menarik semua bintang untuk berputar mengelilinginya pastilah bintang terkuat di seluruh galaksi. Pasti 10 kali, 100 kali, atau bahkan lebih kuat dari yang lain. Bintang. Dan seterusnya, sistem bintang zong yang mengendalikan seluruh aliran bintang juga merupakan galaksi terkuat di seluruh aliran bintang, dan bintang zong terkuat di galaksi harus menjadi bintang terkuat di aliran bintang. Kekuatannya bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan bintang lain, dan ia mengandung kekuatan ribuan atau bahkan puluhan ribu kali lebih besar daripada bintang zong di galaksi lain. Dengan logika yang sama, di tengah seluruh bima sakti, aliran bintang pusat yang menarik semua aliran bintang pasti merupakan aliran bintang terkuat. Dan bintang zong di sistem bintang pusat aliran bintang pusat pastilah bintang terkuat di seluruh bima sakti. Ia dapat menarik seluruh bima sakti, mengontrol kekuatan bima sakti, dan tidak membiarkan satu pun bintang pergi. Ia beroperasi berdasarkan aturannya sendiri, dan kekuatan yang dikandungnya tidak dapat diukur dengan kelipatan tertentu. Menurut kesimpulan dari perlombaan bintang yang diperluas, kekuatan yang terkandung dalam aliran bintang pusat pasti lebih besar daripada jumlah semua aliran bintang lainnya di seluruh bima sakti. Dan bintang zong di central star stream mungkin mengandung kekuatan yang sama besarnya dengan jumlah semua bintang lainnya kecuali dirinya sendiri. Mendengar kata-kata Lonemun, Luan benar-benar tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia memahami lebih dalam konsep bintang, galaksi, aliran bintang, dan bima sakti. Menurut kata-kata Lonemun, bukankah itu berarti kekuatan satu bintang setara dengan kekuatan seluruh bima sakti? Lalu, betapa mengerikannya bintang zong di aliran bintang tengah? Saya mengatakan semua ini karena Anda harus tahu bahwa ada perbedaan kekuatan antar bintang, dan perbedaannya tidak ada habisnya, bukan? Lonemun melihat ekspresi terkejut Luan dan bertanya. Luan mengertakan gigi dan menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Dia menganggup dengan sungguh-sungguh dan berkata, saya bisa membayangkan sedikit. Lonemun sedikit menganggup. Untunglah Luan bisa mengerti. Kalau tidak, dia akan membuang-buang nafas. Dia melanjutkan, di galaksi, karena bintang zong terus-menerus melepaskan kekuatan yang sangat besar, itu seperti serangan terus-menerus, sehingga kehidupan tidak mungkin bertahan, dan tidak ada kondisi untuk penciptaan kehidupan. Dan energi yang terkandung dalam bintang berbentuk cincin umumnya sangat kecil, dan karena terlalu sering bergerak mengelilingi bintang zong, tidak ada cara untuk menciptakan lingkungan yang stabil. Karena itu, pada dasarnya semua kehidupan dan peradaban tercipta di zong star. Dan di star stream, karena zong star di sentral star stream memiliki sumber energinya yang paling kuat, di bawah pengaruh lingkungan, kehidupan dan kekuatan yang dihasilkannya pasti akan lebih kuat dibandingkan galaksi lain. Artinya, di star stream, terdapat perbedaan kekuatan yang alami. Demikian pula, kita dapat menyimpulkan bahwa semua kehidupan yang dihasilkan oleh sentral star stream pasti akan lebih kuat daripada star stream lainnya. Dan kehidupan yang dihasilkan oleh sentral star stream dari sentral star stream pasti akan menjadi yang terkuat di seluruh bimah sakti. Lonemun berhenti dan memperhatikan reaksi Luan. Setelah dua napas, Luan menarik napas dalam-dalam dan menganggup lagi, menunjukkan bahwa dia memahami maksud Lonemun. Meski terdengar sangat membingungkan, namun sebenarnya sangat mudah untuk dipahami. Itu tidak rumit, dan sangat sesuai dengan hukum alam. Tapi, Luan mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu, apa hubungannya dengan kita sebagai pusat bimah sakti? Benar sekali, penjelasan dan pertanyaan Lonemun sepertinya tidak memberikan bukti kuat. Sebaliknya, semakin jelas terlihat bahwa ini bukanlah pusat bimah sakti. Lonemun mengatakannya sendiri, bimah sakti terdiri dari star stream yang tak terhitung jumlahnya. Di tengah-tengah aliran bintang adalah bintang zong, dan di tengah-tengah bintang zong adalah bintang zong. Zong star terus-menerus mengeluarkan kekuatan yang sangat besar, tetapi tidak dapat menghasilkan kehidupan. Karena itu masalahnya, di tengah-tengah bimah sakti, pasti ada bintang zong yang sangat kuat yang terus-menerus melepaskan kekuatan yang sangat besar, menarik aliran bintang zong, dan bahkan seluruh bimah sakti. Kekuatan sebesar itu tidak dapat dibayangkan, bagaimana mungkin masih cocok untuk kehidupan. Jika ini benar-benar aliran bintang zong, mengapa Luan tidak bisa merasakan sejumlah besar kekuatan yang dilepaskan? Mendengar pertanyaan Luan, Lone Mun semakin yakin bahwa Luan mengerti apa yang dia katakan. Dia melanjutkan, Saya baru saja mengatakan, Secara umum, pusat aliran bintang adalah bintang zong yang terus-menerus melepaskan kekuatan, tetapi ada pengecualian. Entah itu aliran bintang, aliran bintang zong, atau petunjuk yang diberikan oleh peradaban lain, kami sangat yakin akan satu hal, yaitu di seluruh bimah sakti, satu-satunya pengecualian adalah aliran bintang zong tempat kita berada. Mendengar ini, Luan terkejut. Dia langsung bertanya, Apa maksudmu? Sederhana sekali, aliran bintang zong tempat kita berada, dan bintang zong tempat kita berada, adalah bintang zong dari seluruh aliran bintang zong. Lone Mun memandang Luan, matanya yang indah bersinar di balik tabir. Dia berkata, Dan meskipun kami adalah bintang zong, kami tidak melepaskan kekuatan. 3087 Di Istana S, Luan benar-benar tercengang dengan kata-kata Lone Mun. Master Star tidak melepaskan energinya. Jika memang demikian, bagaimana ia bisa menarik begitu banyak bintang untuk berputar mengelilinginya? Itu seperti menggunakan tali untuk menarik bola logam agar berputar mengelilingi dirinya sendiri. Pasti membutuhkan energi yang besar untuk melakukannya. Jika ia tidak melepaskan energinya, bagaimana mungkin bintang-bintang lain dapat berputar mengelilingi bintang utama? Mereka seharusnya sudah lama meninggalkannya dan bergerak sesuai aturannya sendiri. Luan tidak mengerti. Dia langsung bertanya, Kenapa? Aku tidak tahu. Bahkan Star Extension Rache pun tidak tahu. Lone Mun memandang Luan dan berkata dengan serius, Tapi kita adalah Master Star. Tidak ada keraguan tentang itu. Kita bisa sangat yakin karena mengamati galaksi itu mudah. Tidak hanya itu, setelah Star Extension Rache mengetahui hal tersebut, mereka juga meninggalkan aliran bintang tempat kita berada dari arah lain dan memasuki aliran bintang lain untuk menentukan apakah mereka berada di pusat Bimasakti. Tidak peduli seberapa jauh mereka atau berapa banyak aliran bintang berbeda yang mereka masuki, pada akhirnya mereka akan tetap berputar di sekitar kita. Ini berlaku untuk semua aliran bintang. Aliran bintang yang berbeda hanya akan berputar di sekitar satu titik. Artinya mereka memang berada di pusat Bimasakti. Tapi ini terlalu aneh. Ini adalah Master Star dan pusat Bimasakti. Mengapa tidak melepaskan energi apapun? Mungkinkah ini bukti bahwa mereka berada di pusat Bimasakti? Apakah semua bintang di pusat Bimasakti sama? Apakah pusat Bimasakti musuh sama? Luan mau tidak mau bertanya. Meskipun dia tahu bahwa tidak ada seorangpun yang pernah mencapai pusat Bimasakti musuh, bagaimana jika para tawanan dapat memberikan beberapa petunjuk? Aku tidak tahu. Lonemun menggelengkan kepalanya, mengecewakan Luan. Tidak ada informasi tentang Bimasakti musuh. Kami tidak pernah menyerang pusat Bimasakti musuh. Memang, bintang di bawah kaki kita adalah pusat dari keseluruhan Bimasakti. Ia adalah bintang terkuat dan satu-satunya yang tidak bergerak atau berputar sama sekali. Sebagai Master Star, ia memiliki karakteristik yang sangat berbeda dari Master Star lainnya. Ini berarti galaksi dan aliran bintang tempat kita berada hampir berbeda secara mendasar dari bintang-bintang lainnya. Lonemun melanjutkan, di galaksi tempat kita berada, matahari yang Anda lihat seperti bintang utama. Ia melepaskan energi secara terus-menerus, namun bintang pembantulah yang berputar mengelilingi kita. Bulan adalah bintang yang paling dekat dengan tempat ini. Faktanya, jaraknya jauh lebih dekat dibandingkan bintang lainnya. Jaraknya 10 kali lebih dekat dengan bintang terdekat kedua. Lonemun berhenti sejenak dan melanjutkan, yang lebih penting, di galaksi ini, selain planet Zong, hanya bulan yang memiliki kehidupan. Planet-planet lain tidak memiliki kehidupan. Saat dia mengatakan itu, Luan menghirup udara dingin. Bagaimana ini bisa terjadi? Sebagai pusat bima sakti, galaksinya pasti sangat besar. Dengan lokasi yang begitu bagus, akan lebih mudah untuk menghasilkan bentuk kehidupan yang kuat. Mengapa hanya ada bentuk kehidupan di sini dan di bulan? Mengapa? Luan segera bertanya, apakah kehidupan di planet lain hancur? Aku tidak tahu. Lonemun menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, namun, sejak lan penyebaran bintang dapat pergi ke planet lain untuk menyelidikinya, mereka telah pergi ke semua planet di sistem bintang dan menyelidikinya secara menyeluruh. Bahkan tidak ada jejak kehidupan atau peradaban, apalagi kehidupan. Luan mengerutkan kening dan segera bertanya, bagaimana dengan galaksi lain di aliran bintang? Ada banyak, kata Lonemun. Bentuk kehidupan di galaksi lain dalam aliran bintang sangat kuat. Mereka jauh lebih kuat daripada bentuk kehidupan di aliran bintang lainnya. Mereka juga merupakan andalan perang. Beberapa dari mereka bahkan sama kuatnya dengan kita secara individu. Namun, mereka jauh lebih lemah dari kita dalam satu planet. Terlebih lagi, mereka tahu bahwa kita berasal dari pusat Bimasakti dan merupakan planet Zong dari Bimasakti. Mereka sangat sopan dan bahkan menghormati kami. Mereka bersedia mendengarkan perintah kami. Terutama kemunculan Sengoku. Kekuatan hidup murni sangat penting bagi klan manapun. Sengoku yang memimpin seluruh Bimasakti diharapkan oleh semua orang. Empat klan besar telah bersatu untuk menjadi pemimpin. Kekuatan mereka tidak tergoyahkan. Mendengar kata-kata Lonemun, Luan menganggup dengan berat. Konten ini sekali lagi meningkatkan pemahaman Luan tentang Bimasakti, dan banyak lagi. Itu bahkan membantunya memahami kekuatan ruang. Pada saat ini, dia tiba-tiba memikirkan sebuah masalah. Lonemun kebetulan memiliki kekuatan luar angkasa yang kuat juga. Dia segera bertanya, karena semua planet lain terus bergerak, bagaimana dengan susunan teleportasi? Bukankah seharusnya ia tetap berada di ruang yang stabil dan tidak bergerak bersama planet? Jika kita melalui susunan teleportasi lagi seperti ini, bukankah kita akan langsung dipindahkan ke alam semesta yang kosong? Ada juga transfer ruang. Bukankah kita harus menghitung koordinatnya lagi setiap saat? Tidak, itu tidak perlu. Lonemun menggelengkan kepalanya dan berkata, setiap planet memiliki energinya sendiri. Energi ini akan mempengaruhi aturan ruang di sekitarnya. Ini akan menjaga koordinat ruang tetap stabil dan bergerak mengikuti pergerakannya sendiri. Anda bahkan dapat memahaminya sebagai energi planet yang mengendalikan sebagian ruang di sekitarnya. Kisaran kendali ditentukan oleh energi planet. Tapi seperti yang Anda katakan, Jika energi sebuah planet terlalu kecil untuk mengendalikan ruang angkasa, tidak ada cara untuk meninggalkan susunan teleportasi untuk pergi ke sana lagi. Kami hanya bisa menghitung atau memaksa terbang ke sana. Setelah mendengar penjelasan Lonemun, Luan menjadi tercerahkan dan mengangguk dengan serius. Kekuatan ruang juga merupakan sejenis energi. Memang sangat masuk akal jika energi planet bergerak seiring dengan kekuatan ruang angkasa. Setelah berpikir serius selama beberapa saat, Luan tiba-tiba menyadari sesuatu. Ia sadar, sepertinya ia sudah sangat jauh dari tujuan awal diskusi. Dia segera melihat ke arah Lonemun dan bertanya, Apa hubungannya dengan pil sebelas air ilahi? Tentu saja. Suara Lonemun sangat halus ketika dia berkata, Sebelum perlombaan penyebaran bintang pergi ke perlombaan bulan cerah, alam tertinggi yang dapat dikembangkan oleh perlombaan bulan cerah adalah alam surga. Belum pernah ada seniman bela diri alam Raja Surgawi. Sengoku, ras penyebaran bintang, dan ras dewa mistik semuanya memiliki seniman bela diri alam Raja Surgawi. Anda juga mengetahui hubungan antara Stars Preading Rache dan Bright Moon Rache. Perlombaan penyebaran bintang secara khusus berharap bahwa perlombaan bulan cerah juga dapat memiliki seniman bela diri alam Raja Surgawi. Dengan begitu, Bright Moon Rache bisa setara dengan tiga balapan lainnya. Luan sedikit terkejut saat mendengarkan semua ini. Nampaknya Stars Preading Rache tidak hanya terobsesi menjelajahi planet, mereka juga sangat emosional. Luan mengagumi ketulusan mereka. Saat itu, perlombaan penyebaran bintang memimpin dan meminta Sengoku dan ras dewa mistik untuk bekerja sama dan mempelajari masalah perlombaan bulan cerah. Perlombaan penyebaran bintang merasa bahwa kekuatan dan skala ras bulan cerah cukup besar, cukup tinggi untuk mencapai pencerahan, dan cukup kuat untuk memiliki seniman bela diri alam Raja Surgawi. Pasti ada masalah di suatu tempat, kata Lonemun. Perlombaan bulan cerah mempercayai penilaian perlombaan penyebaran bintang dan mengirim banyak orang ke Sengoku dan perlombaan dewa mistik untuk belajar. Sengoku terutama mempelajari tubuh sementara ras dewa mistik mempelajari indera ketuhanan. Setelah penelitian puluhan ribu tahun, mereka akhirnya sampai pada suatu kesimpulan. Jantung Luan berdetak kencang. Dia tidak menyangka hal semacam ini bisa dipelajari. Dia langsung bertanya, kesimpulan apa? Memang benar, itu bukanlah masalah garis keturunan atau pencerahan ras bulan cerah. Itu adalah keterbatasan dari ras bulan cerah. Negara-negara berperang berspekulasi bahwa itu karena mereka terlalu dekat dengan planet Zong dan terpengaruh olehnya. Meskipun mereka tidak tahu apa yang menyebabkan efeknya, Sengoku mencoba mengubah garis keturunan ras bulan cerah melalui eksperimen berulang kali. Mereka benar-benar berhasil. Luan benar-benar bingung. Dia bertanya, ubah garis keturunannya. Iya, kata Lonemun. Tapi itu bukanlah perubahan mendasar dalam garis keturunan seperti yang Anda pikirkan. Jika tidak, hal itu bisa terjadi sekali dan untuk selamanya dengan mengubah satu generasi. Sengoku tidak dapat mengubah garis keturunan secara mendasar, tetapi dapat mengubah garis keturunan secara paksa. Setidaknya orang ini bisa terhindar dari pengaruh garis keturunan selama sisa hidupnya. Luan mengerti sepenuhnya. Dia bertanya dengan suara rendah, metode Sengoku adalah sebelas pil dewa air. Itu benar. Lonemun menganggup dan berkata dengan suara halus, dari sebelas materi, enam berasal dari planet Song dan lima berasal dari planet lain. Oleh karena itu, Sengoku mengirimkan banyak orang untuk belajar bersama selama ribuan tahun. Setelah banyak upaya yang dilakukan oleh ras bulan terang, mereka akhirnya menciptakan sebelas pil dewa air. Sekarang, saya sudah mendapatkan ke enam material dari planet Song. Saya hanya kekurangan dua material dari planet lain. Saya bisa menyelesaikannya sendiri, kata Lonemun. Sebenarnya saya sudah memiliki banyak bahan yang saya minta untuk Anda temukan. Alasan mengapa saya meminta Anda untuk mencarinya adalah agar Anda dapat mengingatnya dan tidak melupakannya. Sebenarnya, Luan sudah memikirkan masalah ini sebelumnya. Sekarang dia memikirkannya, tempat-tempat yang pernah dia kunjungi tidaklah sulit untuk ditemukan. Terlebih lagi, bagi Lonemun, yang memiliki kemampuan mengendalikan ruang, itu adalah hal yang mudah. Luan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan serius, Baiklah, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Nona Lonemun memurnikan pilnya. Mendengar kata-kata tulus Luan, Lonemun seharusnya sangat senang. Namun nyatanya, Lonemun tidak bereaksi apapun. Bahkan, konsep yang dilontarkannya pun lebih dingin dari sebelumnya. Melihat reaksi Lonemun, Luan tercengang. Dia merasa bahwa dia telah mengucapkan kata-kata yang menyentuh hati dengan sia-sia, seolah-olah air dingin telah dituangkan ke kepalanya. Bukan untuk membantuku, tapi kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Lonemun berkata, dan segala sesuatunya tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Bahkan saat itu, Sengoku bergabung dengan peradaban lain di planet lain dan menghabiskan banyak upaya untuk berhasil menyempurnakan sebelas pil air ilahi ini. Dan dalam puluhan juta tahun, jumlah penyempurnaan yang berhasil tidak melebihi 10 ribu. Untuk menyempurnakan pil ini, banyak pembudidaya alam Raja Surgawi berpartisipasi. Dapatkah Anda memahami betapa besarnya upaya yang diperlukan? Mendengar ini, Luan benar-benar tercengang. Tidak lebih dari 10 ribu pil dalam 10 juta tahun, yang berarti seseorang mungkin tidak dapat memurnikan satu pil pun dalam seribu tahun. Bahkan para penggarap Rilem Raja Surgawi merasa sangat sulit untuk memurnikan pil, dan mereka ingin dia memurnikannya. Ini, bagaimana Lonemun begitu percaya padanya, terutama ketika dia hanya seorang guru Surgawi tingkat 6 saat itu. Kamu tidak perlu kehilangan kepercayaan diri terlalu banyak. Lonemun memandang Luan dan berkata, Apakah kamu lupa mengapa aku mencarimu? Jangan lupa, Anda memiliki satu-satunya api kudus. Hati Luan langsung menegang, dan bahkan matanya menyipit. Ketika dua kata, api kudus disebutkan, emosinya segera berubah drastis, dan seluruh tubuhnya menjadi tenang. Ini juga pertanyaan yang ingin ditanyakan Luan pada Lonemun sejak dia menerobos. Dua kata, api suci, bahkan Fuyu tidak pernah menyebutkannya, apalagi mengetahui keberadaannya. Dari semua bentuk kehidupan yang Luan temui, hanya tiga yang pernah menyebut nama api kudus. Empat naga langit, manusia batu di bawah dataran api suci, dan Lonemun. Bahkan klan Hachiko tidak tahu apa api mereka sendiri, tapi Lonemun tahu dengan jelas. Ini cukup untuk menunjukkan pemahamannya tentang nyala api ini. Luan memandang Lonemun. Tanpa menyembunyikan apapun, dia langsung bertanya, Nona Lonemun, bagaimana Anda tahu tentang api suci? Melihat ekspresi Luan, Lonemun sama sekali tidak terkejut. Dia berkata, saya tahu Anda sangat penasaran. Sejarah dari 100 ribu hingga 10 ribu tahun yang lalu telah hilang sama sekali. Sejarah 90 ribu tahun kosong. Menurut Anda, apakah saya tahu banyak tentangnya? Itu benar. Luan menganggup, langsung mengakui pikirannya. Tetapi bagaimana jika aku memberitahumu bahwa aku tidak tahu? Lonemun bertanya lagi. Luan mengerutkan kening. Jika itu masalahnya, bagaimana kamu tahu tentang api suci? Itu hanya tercatat di buku. Lonemun berkata, dalam resep pil sebelas air ilahi, terdapat jenis nyala api khusus. Dikatakan bahwa jika nyala api semacam ini ada, menyempurnakan pil sebelas air ilahi akan jauh lebih mudah. Panduan alkimia memiliki penjelasan rincin tentang jenis api ini, dan itu disebut api suci, yang juga merupakan api suci surga ke-9 yang Anda bicarakan. Luan mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam, hanya itu. Apalagi, Lonemun bertanya. Saya tahu Anda kecewa, tetapi jika saya tahu sejarahnya, Tuhan Mudafu bisa saja memaksa saya untuk mengatakan yang sebenarnya. Sekarang, hanya aku yang tersisa di klan Bulan Cerah. Saya hanya punya tiga tujuan dalam hidup. Yang pertama adalah untuk bertahan hidup, yang lain adalah memasuki alam Raja Surgawi, dan yang lainnya adalah meneruskan garis keluarga dan tidak membiarkan garis keturunan itu punah. Saya sangat menghargai hidup saya. Jika ada yang mengancam saya dengan nyawa saya, saya akan memberitahu mereka. Ini termasuk manual alkimia. Mendengar perkataan Lonemun, Luan menarik nafas dalam-dalam dan membiarkan dirinya rileks. Dia tahu Lonemun pasti menderita. Hanya ada satu orang yang tersisa di klan Bulan Terang dari empat klan besar. Terlebih lagi, Lonemun telah mengetahui latar belakangnya sejak ia masih muda, tidak seperti Seng Er, yang mengetahuinya di tengah jalan. Seng, Er sebenarnya tidak memiliki banyak konsep atau perasaan terhadap klan Dewa Mistik. Perasaannya terhadap klan Dewa Mistik tidak bisa dibandingkan dengan perasaan Lonemun terhadap mereka sejak dia masih muda. Apakah kamu punya pertanyaan lain? Lonemun bertanya dengan tenang. Mendengar ini, Luan berpikir serius. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia menganggup dan berkata, Ya, teruskan, kata Lonemun. Saya ingin tahu. Aturan pengurangan ruang, Luan mengertakan gigi dan berkata, terutama aturan melampaui bintang. Lonemun memandang Luan dan tidak berbicara beberapa saat. Kamu pasti tahu, kan? Luan memandang Lonemun dan berkata, klan Bulan Cerah dan klan Bintang sangat dekat. Klan Bulan Cerah sangat berbakat di luar angkasa. Mereka harus mengetahui aturan pengurangan ruang. Melihat Luan, Lonemun tidak menyangkalnya. Dia berkata, Saya tahu, tapi, saya tidak berani memberitahu Anda. Mendengar ini, jantung Luan berdetak kencang. Tidak berani. Mengapa? Luan langsung bertanya. Kalau ku beritahu, kamu pasti akan pergi dari sini dan pergi ke bintang lain. Seolah-olah aku melepaskanmu dan membiarkanmu lepas dari kendali klan Hachiko, kata Lonemun dingin. Aku bilang aku takut mati. Aku tidak berani melakukan hal seperti itu. Jika aku ketahuan, hidupku akan dalam bahaya. Mendengar perkataan Lonemun, Luan terdiam. Memang di bawah ancaman klan Hachiko, Lonemun tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Terlebih lagi, ada keberadaan para dewa surgawi. Kalau begitu, aku tidak punya pertanyaan lagi. Luan menarik nafas dalam-dalam dan menjernihkan pikirannya. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan berkata, Oh ya, saya menemukan beberapa batu di kedalaman laut lima hari yang lalu. Nona Lonemun, lihat apakah Anda bisa mengenalinya. Dengan itu, Luan mengeluarkan batu dari cincinnya. Saat batu itu muncul, alis Lonemun berkerut di balik tabir. Ini jelas bukan sesuatu dari bintang ini. Ia bahkan bukan milik galaksi tempat kita berada. Lonemun memandangi batu-batu itu dan kemudian ke Luan. Dia berkata, Jangan terlalu percaya padaku. Aku tidak tahu lebih banyak daripada Fuyu. Saya hampir tidak tahu apa-apa tentang sebelas perang galaksi sebelumnya. Saya juga tidak sering pergi ke bintang lain dengan kehidupan. Bahkan jika saya pergi ke bintang lain, saya memilih tempat tanpa kehidupan. Saya menghabiskan sebagian besar waktu saya sendirian. Mendengar ini, Luan mengerutkan kening dan bertanya, Apakah tidak ada ras lain di bulan? Tidak, kata Lonemun. Mereka semua mati. Menghitung semua balapan, hanya aku yang tersisa. Luan menyimpan batu-batu itu, sementara Lonemun melepas cincin luar angkasa dari tangan rampingnya. Dia berkata kepada Luan, ada resep pil di sini, serta empat bahan yang dibutuhkan pada tahap awal proses pemurnian. Keempat bahan ini tidak sulit ditemukan. Saya masih punya banyak. Jangan ragu untuk mencoba. Jika Anda sudah familiar dengan bagian proses ini, saya akan memberi Anda materi selanjutnya. Namun langkah ini pun sangat sulit. Mengingat kekuatan Anda saat ini, peluang keberhasilannya sangat rendah, bahkan jika Anda memiliki api suci. Mendengar ini, Luan mengambil cincin itu. Cincin ini sangat indah dan dingin saat disentuh. Bahkan mungkin bahan yang digunakan untuk membuat cincin ini bukanlah sesuatu yang dapat ditemukan pada bintang ini. Luanemun bisa memakai cincin di jari manisnya, tapi Luan bahkan tidak bisa memakainya di jari kelingkingnya. Dia hanya bisa memegangnya di tangannya. Baiklah, Luan berkata, saya akan mencoba memperbaikinya secepat mungkin. Luanemun sangat yakin dengan karakter Luan. Setelah mengatakan semua yang perlu dikatakan, mereka berdua terdiam beberapa saat. Bisakah kamu melepaskan kekuatanmu? Setelah beberapa nafas, Luanemun tiba-tiba berkata, kekuatan yang mirip dengan alam niatmu. Luan sedikit terkejut. Dia tahu bahwa Luanemun ingin merasakan auranya dan merasakan perubahan setelah terobosan. Dia memang menahan auranya. Ditambah dengan fakta bahwa cincin abadi tak terlihat tidak dapat dideteksi. Dia tidak perlu menyembunyikan apapun di depan Luanemun. Dia segera melepaskan kekuatannya. Kekuatan yang paling sesuai dengan alam niatnya pastilah kekuatan gelap dari ketiadaan. Saat kekuatan ini muncul di Istana S, tubuh halus Luanemun bergetar. Ekspresinya di balik tabir segera berubah. Aura ini mengelilingi tubuhnya, menyebabkan tubuh Luanemun langsung membeku. Luan secara alami menyadari perubahan Luanemun. Dia tidak menyangka Luanemun akan bereaksi sebesar itu terhadap kekuatannya. Kekuatan ketiadaan adalah kekuatan yang tidak dapat dia pahami. Dia langsung bertanya, ada apa? Nona Luanemun, apakah Anda menemukan sesuatu? Mendengar ini, mata indah Luanemun menatap sepasang mata gelap Luan. Luanemun bahkan menelan seteguk air liur. Kejutan di wajah cantiknya tidak bisa dikurangi. Di bawah tatapan Luan, dia hanya berbicara setelah beberapa nafas. Kekuatanmu, sepertinya adalah kekuatan bintang dari klan bulan cerah kita. 3089. Kekuatan bintang-bintang. Jantung Luan berdetak kencang. Lone Mun telah memberitahunya sebelumnya bahwa klan bulan cerah menggunakan kekuatan bintang. Hanya saja kekuatan bintang merupakan konsep yang sangat luas, seperti halnya kekuatan esensi surga yang menggunakan kekuatan langit dan bumi. Kekuatan langit dan bumi terbatas pada bintang ini, sedangkan kekuatan bintang memenuhi alam semesta tanpa batas. Tapi bagaimanapun juga, bisa menggunakan kekuatan bintang berarti mereka bisa menyerap kekuatan dari sebagian besar alam semesta, dan tidak hanya bertarung di satu area saja. Menggunakan kekuatan bintang bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh klan biasa, karena sebagian besar kekuatan pada bintang yang melekat berasal dari bintang yang melekat itu sendiri, dan sangat sedikit kontak langsung dengan kekuatan bintang, jadi tidak ada persyaratan dasar untuk menghasilkan garis keturunan yang sesuai, kata Lonemun. Kecuali klan seperti klan bintang diperluas yang sangat tertarik pada bintang-bintang di alam semesta, hampir mustahil untuk mengendalikan kekuatan bintang-bintang. Dan klan bulan cerah dapat mengendalikannya terutama karena keunikan bulan. Energi yang ada di dalamnya sangat sedikit, dan ia secara langsung menerima sejumlah besar daya dari alam semesta. Mendengar ini, Luan mengerti. Kekuatan bintang yang disebutkan Lonemun sebenarnya lebih tepat untuk menggambarkannya sebagai kekuatan alam semesta. Namun menurut Lonemun, kekuatan bintang di tubuhnya seharusnya lebih kecil lagi. Aku mengetahui kekuatan luar angkasa. Luan bertanya setelah berpikir serius. Saya khawatir bukan itu saja. Suara Lonemun sangat halus ketika dia berkata, saat itu, klan bintang diperluas memiliki kekuatan ruang, namun menurut catatan, mereka tidak memiliki kekuatan bintang. Ada perbedaan besar antara ruang angkasa dan kekuatan bintang, namun keduanya berpotongan. Ada banyak jenis kekuatan bintang, dan kekuatan bintang dalam kekuatanmu sangat berbeda dengan kekuatan bintang di klan bulan cerah. Tentu saja, yang terpenting adalah matamu. Lonemun menatap mata gelap Luan dan berkata, kamu memiliki mata ini, jadi kamu ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Luan tersenyum pahit, ini bukan pertama kalinya Lonemun mengatakan hal seperti ini, namun kenyataannya, dia merasa sangat tersesat. Dia berkata, kemajuan saya sangat lambat sekarang, dan hampir stagnan. Ada pepatah yang mengatakan, persiapan yang baik akan membawa hasil yang baik, kata Lonemun. Jangan terburu-buru, berkultifasilah sesuai situasi, saya yakin kamu akan berhasil. Saya harap begitu, Luan tidak berdaya. Dia berpikir sejenak dan berkata, itu benar, ada keturunan ras Dewa Mistik di aliansiku. Dia juga satu-satunya keturunan yang kami temukan sejauh ini. Apakah kamu ingin bertemu dengannya? Klan Dewa Mistik, tubuh Lonemun bergetar, dan ekspresinya di balik tabir tertegun. Tentu saja, dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Kita harus tahu bahwa ras Dewa Mistik telah dimusnahkan sepenuhnya oleh ras roh seratus ribu tahun yang lalu. Bagaimana mereka masih bisa memiliki keturunan setelah seratus ribu tahun? Apa kamu yakin? Lonemun langsung bertanya. Iya, Luan mengangguk. Dia memercayai Lonemun, jadi tidak ada salahnya menceritakan hal seperti itu padanya. Dia melanjutkan, selain itu, dia telah menerima warisan Klan Dewa Mistik dan baru-baru ini memasuki tingkat surga. Lonemun merenung sejenak dan bertanya, apakah itu laki-laki atau perempuan? Luan berhenti. Dia tidak mengira Lonemun akan menanyakan pertanyaan seperti itu, tapi dia langsung menjawab, itu adalah seorang wanita. Kalau begitu, ayo kita bertemu. Lonemun menarik nafas dalam-dalam dan memandang Luan. Bukan hanya aku, Klan Bulan Cerah belum pernah melihat ras Dewa Mistik selama seratus ribu tahun. Aku juga penasaran. Kalau begitu, haruskah aku membawanya ke sini, atau haruskah Lady Lonemun ikut denganku ke Ice Fire Union? Luan bertanya. Tidak sopan membiarkan orang lain datang ke sini, kata Lonemun. Karena dia telah memasuki tingkat surga, aku akan pergi bersamamu ke Persatuan APS. Baiklah, Luan setuju. Lalu, sosok Lonemun menghilang seketika. Selain itu, kekuatan luar angkasa bertahan dalam waktu singkat, yang tidak memberi Luan kesempatan untuk mengubah koordinat ruang. Luan sedikit bingung. Dia tidak menyangka Lonemun akan pergi begitu saja. Dia segera mengubah ruang di sekitarnya dan menghilang dari Istana S. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Delapan benua kuno, Persatuan APS. Di lantai atas pavilion pusat, di kantor, Liu Yi sedang menunggu sendirian hingga Luan kembali. Bukan masalah kecil bagi Luan untuk bertemu Lonemun. Dia pasti akan mendapatkan lebih banyak informasi. Namun informasi ini tidak dapat disimpulkan oleh otak. Terlebih lagi, dia tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan Luan. Liu Yi sedang membaca buku dengan tenang, menunggu Luan kembali. Tepat pada saat ini, sebuah aura tiba-tiba muncul di kantor. Liu Yi segera mendongat dan melihat bahwa itu adalah nona Lonemun. Liu Yi tercengang. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Saat dia hendak berdiri dan menyambutnya, aura lain muncul. Itu adalah Luan. Suami. Melihat Luan, Liu Yi langsung tenang. Untuk sesaat, dia mengira mereka belum bertemu dan sesuatu telah terjadi. Dia berdiri dan berjalan ke arah Luan, berkata kepada Lonemun, nyonya Lonemun. Lonemun mengangguk lembut dan berkata dengan tenang, ku dengar ada keturunan klan Dewa Mistik. Aku di sini untuk menemuimu. Liu Yi memahami niat pihak lain. Suaminya telah menyebutkan hal ini kemarin lusa. Klan Bintang Abadi dan Bulan Ilahi telah bersatu kembali. Meskipun klan Bintang menyebar tidak ada di sana, sudah 100 ribu tahun sejak ketiga klan bersatu kembali. Faktanya, Sengoku dan klan Bulan Terang belum pernah bertemu selama lebih dari 10 ribu tahun. Tidak perlu pergi. Luan segera menyebarkan Divine Sands-nya dan terbang menuju pavilion pribadi. Segera, tiga sosok muncul di kantor pada saat bersamaan. Yao, Kecantikan Yang, dan Seng Er. Ada enam orang di ruangan itu, semuanya ahli alam surga. Kecuali Seng, Er, ini bukan pertama kalinya mereka bertemu Lonemun. Lonemun telah membantu Ice Fire Union berkali-kali. Mereka tidak akan melupakannya hanya karena kekuatan mereka meningkat. Karena itu, mereka sangat menghormati Lonemun dan berinisiatif untuk berkomunikasi dengannya. Nyonya Lonemun, Yao menunjukkan senyuman lembut dan berkata dengan lembut. Putri Yao, Lonemun membalas sapaannya. Dia juga sangat menghormati Sengoku. Terlebih lagi, Yao adalah satu-satunya putri. Setelah menyapa si cantik Yang, Lonemun mengarahkan pandangannya pada orang terakhir. Seng, Er. Lonemun memandang Seng, Er, dan Seng, Er kembali menatap Lonemun. Meskipun Seng, Er sudah menjadi ahli alam surga, dia telah melalui waktu yang lama. Apalagi, warisannya baru ia terima dalam dua tahun terakhir. Dia tidak bisa sepenuhnya mengubah mentalitasnya dan berpikir bahwa dia adalah seorang ahli sejati. Seng, Er kurang memiliki pengalaman bertempur. Jadi ketika dia melihat Lonemun, auranya jelas sangat lemah. Ini adalah pertama kalinya Seng, Er bertemu Lonemun. Dia segera mengikuti yang lain dan menyapanya. Nyonya Lonemun. Lonemun membalas sapaannya, tapi matanya tertuju pada mata Seng, sepasang mata merah muda yang indah. Sekilas mata seperti itu membuat orang merasa bahwa mereka memiliki rasa ilahi yang sangat kuat. Ini sungguh intuisi. Dia bahkan tidak perlu merasakan apapun. Aku satu-satunya yang tersisa dari klan Bulan Cerah. Hanya kamu yang tersisa dari klan Dewa Mistik. Lonemun memandang Seng, Er dan berkata dengan tenang, bagi klan Bulan Cerah, ini adalah keputus asaan. Bagi klan Dewa Mistik, itu adalah harapan. Sepertinya saya tidak bisa terlalu pesimis. Tempatkan aku di posisi yang sama denganmu. Seng, Er sedikit terkejut. Meskipun dia tahu apa yang dibicarakan Lonemun, dia sebenarnya tidak memiliki perasaan yang mendalam terhadap klan Dewa Mistik. Meskipun dia tahu bahwa dia harus menanggapi hal ini dengan sangat serius, kemunculan tiba-tiba klan ini membuatnya tidak mampu mengembangkan rasa identitas yang kuat. Saya akan mendengarkan pengaturan Master Aliansi, kata Seng Er lembut. Saya tidak akan berpikir terlalu banyak. Kata-kata Seng, Er membuat Lonemun mengerutkan kening di balik topi kerudung. Lonemun menoleh untuk melihat Luan. Meskipun dia tidak berbicara, dia mengirimkan transmisi suara ke Luan melalui persepsi ilahi. Kamu tidak melakukan apapun padanya, kan? Luan jelas tercengang. Dia memandang Lonemun dengan kaget. Dia buru-buru mengirimkan transmisi suara. Tentu saja tidak. Sayangnya, mata Lonemun penuh keraguan. Dia tidak percaya sama sekali. Tapi pada saat ini, suara lain tiba-tiba muncul di kesadaran Lonemun. Master Aliansi sangat baik padaku. Dia tidak pernah berpikiran buruk terhadapku. Tubuh Lonemun bergetar. Dia segera menoleh untuk melihat Seng, Er. Matanya yang indah penuh dengan keterkejutan. Seng, Er, bagaimana dia mendengarnya? Ini adalah transmisi suara persepsi ilahi. Bagaimana Seng, Er mendengar percakapan antara dia dan Luan? Lonemun bukan satu-satunya yang sangat terkejut. Luan juga sama. Jelas sekali bahwa suara Seng Er juga muncul dalam kesadarannya. Dia segera mengerutkan kening dan menoleh. Yao Yao, si cantik Yang, dan Liu Yi melihat perubahan mendadak pada ekspresi ketiganya. Mereka tahu pasti telah terjadi sesuatu. Namun ketiga wanita itu dengan bijaksana tetap diam. Setidaknya tidak perlu bertanya sekarang. Lonemun menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Karena bahkan Seng, Er pun mengatakan demikian. Dia tidak akan mencurigai hal lain. Hanya saja dia secara pribadi telah merasakan kekuatan klan dewa mistik. Seperti yang diharapkan dari klan dewa mistik, kata Lonemun. Dia memandang Luan dan berkata, ada yang harus kulakukan. Aku akan pergi dulu. Mendengar ini, Luan tercengang. Dia segera menangkupkan tangannya dan berkata, baiklah. Lonemun tidak mengucapkan sepatah katapun. Sosoknya menghilang seketika. Koordinat spasial yang ditinggalkannya dengan cepat hancur. Bahkan Luan tidak bisa mengendalikan dan merasakannya. 3090. Koordinat spasial yang biasa ditinggalkan Lonemun menghilang dengan cepat. Ini terjadi dua kali. Ini berarti kemampuan spasial Lonemun sangat kuat, jauh melebihi kemampuan Luan. Luan tahu bahwa Lonemun melakukan ini karena dia tidak ingin dia mendapatkan koordinatnya. Karena Lonemun tidak mau, dia tidak akan menimbulkan masalah bagi Lonemun. Seperti yang dikatakan Lonemun, hal terpenting baginya adalah tetap hidup. Dia tidak bisa menyakiti Lonemun. Setelah Lonemun pergi, Liu Yi langsung bertanya, apa yang terjadi tadi? Luan terkejut saat mendengar ini. Setelah sadar kembali, dia tertawa getir dan memberitahu mereka tentang transmisi suara persepsi ilahi Lonemun. Ketiga wanita itu juga kaget saat mendengar ini. Mereka ingin tertawa tetapi tidak bisa. Harus dikatakan bahwa Luan tidak memiliki reputasi yang baik di luar. Lonemun berasal dari luar bintang. Terlebih lagi, dia sangat mengenal Luan. Dia harus melihat segala sesuatunya dari sudut pandang yang sangat objektif. Meski begitu, dalam hati Lonemun, Luan adalah pria yang pandai merayu wanita, belum lagi apa yang dipikirkan orang lain. Luan juga tahu bahwa dia tidak memiliki reputasi yang baik di luar, tapi dia tidak bisa mengatakan itu. Faktanya, dia memiliki banyak wanita di sekitarnya. Bukan hal yang tidak masuk akal bagi orang lain untuk berpikir seperti itu. Dia meminta semua orang untuk duduk. Setelah ketiga istri itu duduk, Seng Er tidak duduk. Dia tidak tahu apakah dia harus pergi. Jika Seng, Er hanyalah guru surgawi tingkat sembilan biasa, Luan akan melepaskannya. Namun, Seng Er adalah keturunan klan Dewa Mistik. Dia pasti akan berpartisipasi dalam perang di masa depan. Lebih baik mengetahui dan menerima beberapa hal lebih awal. Ketiga istri itu tidak berbicara. Sebaliknya, mereka melihat ke arah Luan. Luan berkata, Nona Seng Er, silakan duduk. Seng Er duduk. Dia sedikit bingung. Wajahnya bahkan sedikit panas. Bagaimanapun, mereka semua adalah istri Luan. Dia merasa aneh duduk bersama ketiga wanita itu. Kemudian, Luan mengulangi apa yang Lonemun katakan padanya malam itu. Ini termasuk bintang utama, bintang terlampir, bintang cincin, sistem bintang, dan aliran bintang. Mereka semua bergerak. Ini adalah pusat Bima Sakti. Namun, itu juga merupakan bintang utama yang tidak memancarkan energi. Setelah mendengar hal tersebut, keempat wanita tersebut terlihat sangat terkejut dan serius. Mereka bahkan terlihat sedikit serius. Pengetahuan ini sekali lagi menyegarkan pemahaman mereka, termasuk fakta bahwa sebagian besar bentuk kehidupan lahir dari bintang yang melekat dan sebagainya. Liu Yi memikirkannya dengan serius dan bertanya, kalau begitu, apakah galaksi juga bergerak, dengan galaksi yang tak terhitung jumlahnya berputar mengelilingi sebuah pusat. Luan berhenti. Dia tidak bertanya, begitu pula Lonemun. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu. Aku akan bertanya pada Lonemun saat aku bertemu dengannya lagi nanti. Setelah mengatakan ini, Sengar pergi lebih dulu. Luan memberikan petunjuk kepada ketiga wanita itu tentang kekuatan ruang. Setelah sekian lama, Yang Meiren dan Liu Yi kini mampu secara stabil merasakan kekuatan ruang di dunia nyata. Hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah mencoba berkomunikasi dengannya. Adapun Yao, dia sudah sangat mahir dalam mengendalikan kekuatan ruang. Sebenarnya, Yao tidak melakukan apapun selama beberapa hari terakhir. Dia dengan sepenuh hati mempelajari kekuatan luar angkasa. Bagaimanapun, bakat bawaan Yao tinggi, dan selain kekuatannya yang kuat, titik awalnya berbeda dari Luan saat itu. Kini, dia sudah bisa mempelajari cara spesifik menggunakan dimensi spasial. Luan pertama kali mengajari Yao cara mengaktifkan susunan teleportasi orang lain. Ini adalah pengalaman yang dirangkum Luan sedikit demi sedikit. Bagi Yao, yang sudah menguasai kekuatan luar angkasa, itu sangat sederhana. Kemudian, Luan mengajari Yao cara menyusun lautan kesadaran. Ini melibatkan penggunaan kekuatan sendiri untuk menyiapkan ruang yang stabil. Meskipun cakupannya sangat kecil, persyaratannya sangat tinggi. Jika Yao berhasil melakukan ini, dia dapat melanjutkan ke langkah berikutnya. Terakhir, terjadi perpindahan ruang dan ruang yang diciptakan sendiri. Faktanya, dari segi kesulitan, perpindahan ruang jauh lebih sederhana, sedangkan ruang yang diciptakan sendiri lebih sulit. Ruang yang diciptakan sendiri membutuhkan koneksi yang stabil dengan dunia nyata dan kekuatan kendali yang kuat. Sebaliknya, perpindahan ruang angkasa hanya diperlukan untuk menghancurkan dan mengubah dunia nyata. Kemudian, kemampuan menyusun ruang yang dipelajari dari struktur lautan kesadaran dapat diperluas hingga mencakup tubuh sendiri. Kemudian, transfer bisa dilakukan. Perpindahan ruang dan struktur lautan kesadaran pada dasarnya tidak jauh berbeda. Itu hanya masalah ukuran. Alasan mengapa perpindahan ruang sulit dilakukan adalah karena memerlukan algoritma yang sulit. Namun selama algoritmanya dikuasai, implementasinya akan menjadi sangat sederhana. Di bawah bimbingan Luan, ketika wanita itu mempelajari kekuatan luar angkasa. Malam berlalu dengan cepat. Saat Luan tidak tahu harus berbuat apa dan bersiap untuk keluar lagi, Liu Yi memanggil Luan. Suamiku, Liu Yi memandang Luan dan berkata dengan serius, Litang mengirim orang untuk mendesakmu beberapa kali. Luan terkejut. Dia sudah melupakan masalah Litang lagi. Litang harus mampu mengendalikan kekuatan ruang. Pelajaran selanjutnya akan memakan waktu lama. Setelah memikirkannya, dia berkata, Baiklah, saya akan pergi ke sana sebentar lagi. Ada juga sengger. Liu Yi berkata, Ras Dewa Mistik juga merupakan ras dengan kemampuan spasial. Suamiku, apakah kamu ingin mengajarinya kemampuan ini? Ketika Luan mendengar ini, dia sedikit mengernyit. Bukannya dia tidak memikirkan masalah ini. Ras Dewa Mistik mahir dalam kekuatan kesadaran dan kekuatan ruang. Akan sangat mudah untuk mengajar Seng Er. Namun, Seng Er bukanlah anggota keluarga. Ditambah lagi, dia jarang berhubungan dengannya. Luan masih sedikit khawatir. Bagaimana menurutmu? Luan menanyakan pendapat istrinya. Saya kira begitu, kata Liu Yi, Seng Er adalah orang yang bersyukur. Semakin baik Anda memperlakukannya, dia akan semakin setia. Baiklah, tentu saja, Luan mempercayai penilaian istrinya. Kalau begitu, kamu memintanya untuk mempersiapkan dan menstabilkan wilayahnya. Saya akan meluangkan waktu untuk mengajarinya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Delapan Benua Kuno, Sekte Bulan Bunga Di halaman Master Sekte, Li Tang sedang mengembangkan kekuatan luar angkasanya di taman dekat kolam bawah tanah yang indah. Energi di sekelilingnya berwarna biru tua. Warnanya berkaitan dengan cara dia berkomunikasi dengan ruang, sehingga tidak bisa dinilai secara langsung. Namun, harus dikatakan bahwa setelah sekian lama belajar, kendali Li Tang atas kekuatan luar angkasa telah mencapai tingkat yang baik. Pada tingkat ini, dia memenuhi syarat untuk mempelajari apa yang harus dilakukan selanjutnya. Nonatang, Anda telah membuat kemajuan pesat. Suara tiba-tiba itu tiba-tiba terdengar di belakang Li Tang. Li Tang sangat ketakutan hingga tubuhnya yang halus bergetar. Dia segera bangkit dan melihat ke belakang. Berdiri kurang dari satu Zhang di belakangnya adalah sebuah sosok. Jika bukan Luan, siapakah itu? Melihat Luan muncul diam-diam, Li Tang sangat ketakutan. Dia tidak mengontrol kekuatan luar angkasa di belakangnya, dan dia tidak merasakan apapun. Dia tidak memperhatikannya sebelumnya. Untungnya, itu adalah Luan. Jika itu orang lain, begitu dia menyerang, konsekuensinya tidak terbayangkan. Li Tang berubah warna. Luan tidak menyangka akan menakutinya seperti itu. Dia tampak sedikit malu. Luan sengaja melakukan itu. Dia ingin menunjukkan padanya cara menggunakan kekuatan luar angkasa. Dia hanya bisa berkata, Maafkan aku. Melihat Luan, Li Tang senang. Dia sudah lama menunggunya. Akhirnya, dia datang. Dia mengambil nafas dalam-dalam untuk menekan keterkejutannya. Tuan muda, Anda masih ingat untuk datang ke sini? Luan menggaruk kepalanya, tersenyum malu. Tuan muda, trik apa yang Anda gunakan untuk muncul di belakang saya? Apakah Anda bersembunyi di luar angkasa? Tanya Li Tang segera. Luan memandang Li Tang. Dia ragu-ragu. Namun, karena dia telah memilih metode ini untuk muncul, dia tidak ingin menyembunyikan banyak hal. Tidak. Luan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Ini adalah cara lain untuk menggunakan kekuatan luar angkasa. Ini juga merupakan kemampuan yang belum pernah ku beritahukan padamu sebelumnya. Li Tang terkejut. Dia senang dan langsung bertanya, Kemampuan apa? Seperti ini. Tiba-tiba, Li Tang merasakan pemandangan di depannya bergoyang. Tiba-tiba, Luan menghilang ke udara. Kemudian, dia segera merasakan fluktuasi ruang di belakangnya. Dia segera melihat ke belakang. Luan berdiri di belakangnya. Li Tang kaget. Dia bahkan lebih ketakutan dari sebelumnya. Dia, yang dikenal sebagai bulan dingin di dalam bunga, melihat Luan tiba-tiba muncul di belakangnya. Wajahnya berubah. Apa? Kemampuan apa ini? Bagaimana bisa ada kemampuan seperti itu di dunia ini? Ini adalah transfer luar angkasa. Luan berkata, Prinsipnya adalah mengubah ruang di sekitar Anda menjadi koordinat ruang yang sama dengan tujuan. Koordinat yang sama dapat ditransfer secara langsung. Di Sekte, selain Wang Yang Cheng, hanya Anda yang tahu tentang kemampuan saya ini. Juga, Master Sekte Wang hanya mengetahui tentang kemampuan luar angkasa milikku ini. Dia tidak tahu tentang kemampuan lainnya. Li Tang menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Dia bertanya dengan penuh semangat, Bisakah kamu mengajariku? Setelah lama bersama, Li Tang tahu orang seperti apa Luan itu. Dia tidak akan pernah melakukan hal yang tidak berguna. Karena dia menunjukkannya padanya, dia pasti punya rencana untuk mengajarinya. Ya, Luan berkata, Aku juga bisa mengajarimu kemampuan luar angkasa lainnya. Namun, aku punya syarat. Li Tang terkejut. Dia langsung bertanya, Kondisi apa? Saya tidak akan mengajar orang luar. Luan memandang Li Tang dan berkata dengan serius, Kecuali kamu berjanji padaku bahwa kamu dan seluruh sekte Bunga Bulan akan berada di bawah komandoku selama 100 tahun.